Dunia berubah saat dia menebas. Seluruh dunia tampaknya terhenti. Bahkan awan yang mengambang benar-benar diam. Perasaan ini, sudut mulut Mengcuan melengkung menjadi senyuman. Pedang di tangannya tampak membelah bunga kuning kecil di bagian paling selatan gua surga dengan santai. Dia membawa batu giok dari pegunungan barat, mengambil ikan hitam di utara, dan memotong buah ungu di timur. Dunia kembali normal. Pedang Mengcuan sudah disarungkan. Bunga kuning, batu giok seperti kerikil, ikan hitam yang hidup, dan buah ungu ada di depan Mengcuan. Kecepatan terpenting. Waktu dan kecepatan berada di bawah kendali saya. Seni pedang saya telah sepenuhnya diringkas menjadi garis. Seru Mengcuan dalam hati. Ini adalah teknik terpenting yang saya kejar. Saya akhirnya menciptakan teknik terpenting tingkat Imperial Lord, Infinity Saber. Mengcuan tersenyum. Di masa lalu, dia hanya menciptakan teknik terpenting tingkat supremasi. Baru sekarang dia menciptakannya di level Imperial Lord. Serangan ini dapat mempercepat aliran waktu hingga 30 kali lipat. Ini terutama karena jiwa esensi saya saat ini berada di level ke-8. Bahkan lebih sulit untuk mengubah aliran waktu di area tempat saya berada. Mengcuan memahami ini. Kesulitan mengubah aliran waktu bentuk kehidupan tingkat supremasi dan aliran waktu bentuk kehidupan Tribulation Eminence adalah dua hal yang terpisah. Jika Mengcuan hanya mengandalkan sabertak terbatas alam gua surga, dia hanya akan mampu mempercepat aliran waktu di sekitar tubuhnya tiga kali lipat. Namun, dengan teknik terpenting tingkat Imperial Lord, dia bisa mempercepat aliran waktu di sekitarnya hingga 30 kali lipat. Jelas bahwa teknik terpenting tingkat supremasinya memiliki efek yang sangat terbatas pada Tribulation Eminensis. Selanjutnya, kecepatan murni gerakan pedang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Mengcuan menghela nafas dengan takjub. Kecepatan teknik terpenting tingkat supremasi sudah cukup cepat. Sekarang teknik terpenting tingkat Imperial Lordnya beberapa kali lebih cepat dari kecepatan aslinya itu juga jauh lebih kuat. Pedang tak terbatas miliknya telah langsung menuju ke alam kesengsaraan ketiga dari alam Tuan Kekaisaran yang hampir sempurna. Tentu saja, sabre nirvana milik Mengcuan telah mencapai tahap tengah alam surga bumi, dan itu sudah sebanding dengan ranah teknik kesengsaraan keempat Eminens. Secara keseluruhan, ranah tekniknya sebanding dengan kesengsaraan keempat. Namun, sabre of nirvananya tidak dapat digunakan sebagai landasan kultifasinya. Sabre tak terbatasnya dapat digunakan sebagai dasar kultifasi tubuhnya dan kultifasi jiwa esensi. Setelah sabre tak terbatas saya mencapai tahap awal alam surga bumi, semuanya akan lancar. Saya bisa berkultifasi sampai ke alam surga bumi yang sempurna. Mengcuan dipenuhi dengan sukacita. Saya, Mengcuan, telah benar-benar menciptakan teknik terpenting tingkat Imperial Lord. Pencipta teknik terpenting tingkat Imperial Lord sangat langka. Mereka sama sekali tidak lebih langka dari Seven Tribulation Eminensis. Dalam beberapa abad kultifasi terakhir, bahkan saya ragu apakah saya mampu menciptakan teknik terpenting tingkat Imperial Lord. Mengcuan menghela nafas. Dia sangat tahu. Sebelumnya, dia telah gagal berkali-kali. Bahkan pedang nirvana yang dia ciptakan berada di jalan yang salah. Namun, karena dia telah gagal berulang kali, dia telah mengumpulkan lebih banyak pengalaman. Hanya setelah melukis tulang punggung, dia menciptakan pedang tak terbatas tingkat Tuan Kerajaan. Faktanya, fakta bahwa dia bisa menciptakan Sabar of Nirvana berarti dia memiliki banyak wawasan. Setelah menciptakan Sabar of Nirvana, dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Langkah ini juga yang paling sulit. Di sungai Ruang Waktu, banyak pembudidaya tak tertandingi bertemu. Mengcuan telah terperangkap di lubang kekacauan selama lebih dari 300 tahun. Setelah memenangkan perang, pikirannya telah berubah, yang akhirnya memungkinkan dia untuk mengambil langkah terakhir itu. Hah! Mengcuan memeriksa jiwa esensinya. Setelah menciptakan pedang tak terbatas tingkat Raja Kekaisaran, jiwa esensinya berubah dan meningkat secara signifikan. Namun, dibandingkan dengan peningkatan dalam 5 bulan yang dia habiskan untuk melukis, peningkatan kali ini hanya sekitar 10%. Tidak heran ranah kesengsaraan jiwa esensi menghargai kultivasi spiritual. Kultivasi di ranah kesengsaraan jiwa esensi terutama melibatkan dua aspek. Salah satunya adalah kultivasi spiritual, dan yang lainnya adalah untuk mendapatkan wawasan tentang hukum. Essence Soul Tribulation Eminensis memiliki pepatah umum ukuran dunia ditentukan oleh seberapa besar hati seseorang. Hanya ketika pikiran dan jiwa seseorang telah dikultivasikan ke tingkat yang cukup dalam, dunia jiwa esensi mereka dapat menanggung beban banyak hukum dan misteri, memungkinkan dunia jiwa esensi untuk tumbuh. Jika kultivasi spiritual seseorang tidak berhasil, tidak peduli seberapa dalam hukum yang dipahami, mereka tidak akan dapat meningkat. Mereka bahkan tidak akan bisa memicu kesengsaraan jiwa esensi. Ranah kesengsaraan tubuh fisik serupa. Budidaya juga melibatkan dua aspek. Salah satunya adalah mempelajari hukum, dan yang lainnya adalah mengolah tubuh. Seseorang harus memahami hukum yang cukup mendalam terlebih dahulu sebelum menggunakan hukum yang dipahami untuk memperbaiki tubuh. Tidak peduli seberapa tinggi ranah teknik seseorang, seseorang tidak dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi jika tubuh mereka tidak ditingkatkan. Meningkatkan tubuh seseorang adalah seribu kali lebih rumit daripada menggunakan senjata untuk memberikan gerakan tertentu. Misalnya, karena Master Leluhur Archean Eon mengolah tubuh ilahi samsara sendiri, dia telah membuka jalan ke alam kesengsaraan. Para pembudidaya tubuh ilahi samsara memiliki jalan yang jelas ke alam kesengsaraan karena hal ini. Adapun tubuh Gadvin lainnya, Leluhur Master Archean Eon tidak dapat menyempurnakannya karena dia tidak mengolahnya secara pribadi. Sampai sekarang, Ancestral Master Archean Eon adalah satu-satunya fisikal bodi tribulens eminens di alam Archean Eon. Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya memperbaiki tubuh seseorang menjadi sempurna. Namun, perbedaan antara kedua sistem itu sangat jelas. Alam kesengsaraan jiwa esensi memberi prioritas pada pikiran seseorang-seseorang harus mengolah pikiran mereka ke tingkat tinggi sebelum dunia jiwa esensi mereka memiliki fondasi yang kuat. Kerana kesengsaraan tubuh fisik memprioritaskan budidaya hukum. Seseorang harus memahami hukum sebelum mereka dapat memperbaiki tubuh mereka. Lulus Luotang Di dalam formasi susunan, tiga avatar jiwa esensi Mengcuan menjaga lorong bijak iblis. Sebelum lorong bijak iblis benar-benar runtuh, Mengcuan harus menjaganya terus-menerus. Setelah mencapai jiwa esensi tingkat delapan, setiap avatar jiwa esensi saya dapat melakukan perjalanan sangat jauh dari tubuh utama. Mengcuan memahami hal ini. Sangat mudah untuk mengendalikan mereka, bahkan jika mereka dipisahkan oleh dunia berpenghuni dan beberapa zona sungai. Dengan jiwa esensi tingkat ketujuh, avatar jiwa esensi seseorang tidak bisa terlalu jauh dari tubuh aslinya. Di alam luar, avatar jiwa esensi dan tubuh sejati seseorang harus berada di zona sungai yang sama. Di dunia yang mendukung kehidupan, avatar jiwa esensi dan tubuh sejati seseorang harus berada di dunia yang sama. Dengan jiwa esensi tingkat delapan, avatar jiwa esensi seseorang bisa berkeliaran dengan bebas. Selanjutnya, avatar jiwa esensi mereka juga akan memiliki dunia jiwa esensi. Dunia jiwa esensi sudah dapat mempengaruhi dunia nyata. Itu dapat menyerap energi esensi alam luar dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Avatar jiwa esensinya dapat menjelajahi alam luar dengan bebas dan menyerap energi kapanpun diperlukan. Oleh karena itu, esensi sol tribulation eminensis biasanya memiliki beberapa avatar esensi sol yang menjalankan misi. Ketika setiap avatar jiwa esensi dilengkapi dengan harta kesengsaraan, kekuatan tempur mereka setara dengan tubuh mereka yang sebenarnya. Ini karena sebagian besar kekuatan esensi sol tribulation eminensis berasal dari esensi sol mereka. Suara mendesing. Avatar jiwa esensi mengcuan tiba di depan lorong bijak iblis dan mencoba mengambil langkah maju, tetapi tidak bisa masuk. Aku benar-benar tidak bisa masuk. Mengcuan merasakan perlawanan. Meskipun saya belum mengalami kesengsaraan jiwa esensi pertama, tatanan hidup saya telah ditingkatkan ke tingkat yang berbeda. Lupakan, karena saya telah menciptakan pedang tak terbatas tingkat Raja Kekaisaran, saya tidak akan jauh dari menjadi yang mulia kesengsaraan kelima. Saya bahkan yakin akan menjadi yang mulia kesengsaraan ke-6 di masa depan. Aku akan berurusan dengan setan perlahan. Meskipun dia ingin membuat iblis membayar harganya, dengan begitu banyak iblis datang ke Archean Aeon Realm untuk membantai mereka, yang paling ingin dia tangani adalah tiga pemimpin. Kaisar Rock, Imperial Lord Starkix, dan Lady Blackmoon mengatur seluruh perang. Berurusan dengan Imperial Lord Starkix dan Lady Blackmoon sangat sederhana. Selama dia menjadi yang mulia kesengsaraan ke-5, dia bisa membunuh mereka melalui karma, bahkan jika mereka berada di dunia yang berbeda. Adapun Kaisar Rock, itu akan memakan waktu. Aku akan melakukannya perlahan. Meng, cuan sabar. Menurut catatan leluhur Master Archean Aeon, pencipta teknik paramon tingkat Imperial Lord sangat langka di River of Spacetime. Pencipta teknik terpenting tingkat Imperial Lord memiliki bakat yang sangat tinggi. Begitu teknik terpenting tingkat Kaisar Kekaisaran mereka mencapai kesempurnaan, mereka akan menjadi kesengsaraan ke-5. Mereka kemudian dapat menggabungkan kedalaman hukum lain dengannya, memungkinkan mereka untuk mencapai alam kesengsaraan ke-6. Dengan bakat para pencipta ini tidak akan sulit bagi mereka untuk menggabungkan kedalaman hukum lain dengan dasar teknik terpenting mereka. Meng cuan percaya bahwa pedang tak terbatas miliknya adalah murni teknik garis keturunan waktu. Setelah mencapai kesempurnaan, dia bisa menggabungkannya dengan akumulasi wawasannya ke dalam garis keturunan kosong. Dengan gabungan ruang dan waktu, akan sangat mudah baginya untuk mencapai alam kesengsaraan ke-6. Tetapi akan sulit untuk mencapai alam kesengsaraan ke-7. Meng cuan memahami hal ini. Bahkan pencipta teknik terpenting tingkat Imperial Lord akan merasa sangat sulit untuk mencapai alam kesengsaraan ke-7. Alam kesengsaraan ke-8 adalah tujuan yang bahkan lebih jauh. Zona Sungai Magus Kuno, sistem sungai puncak surga. Avatar jiwa esensi meng cuan duduk bersila di kehampaan di samping lubang kekacauan. Di tangannya ada penjara Finn. Di dalam penjara, tubuh sejati meng cuan ada di sini. Saya orang pertama yang mencapai alam Chaos Hall. Saya ingin mencapai kerajaan Imperial Lord dengan yayasan ini. Namun, saya mungkin gagal. Meng cuan tahu ini dengan sangat baik. Sekali aku gagal, tubuhku bahkan mungkin akan hancur. Dunia rumah saya lebih penting, jadi saya akan mencoba menerobos di alam luar terlebih dahulu. Meskipun tubuh sejati ini akan hancur jika dia gagal, avatar jiwa esensinya akan tetap utuh. Dengan jiwa esensi tingkat 8, tidak peduli seberapa jauh dia dari tubuh aslinya di dunia asalnya, dia masih memiliki sesuatu untuk diandalkan. Avatar jiwa esensinya tidak akan runtuh. Penjara fin dan banyak harta kesengsaraan yang dimilikinya akan tetap menjadi miliknya mereka tidak akan hilang jika tubuh aslinya di alam luar mati. Meng cuan masih sangat mementingkan harta ini. Meskipun dia bisa mendapatkan harta dari lemari besi leluhur Master Archean Eon setelah mencapai alam kesengsaraan, dia tahu bahwa Master Leluhur Archean Eon telah membuat pertimbangan jangka panjang. Berpikir tentang bagaimana Archean Eon Rilem akan menghasilkan Tribulation Eminensis selama bertahun-tahun, Meng cuan masih memiliki batasan untuk apa yang bisa dia dapatkan dari berangkas. Waktu untuk memulai, Meng cuan duduk bersila di penjara fin saat dia fokus merasakan lubang kekacauan di tubuhnya. Dia memulai terobosannya. 19 hari kemudian, Meng cuan masih berkultivasi di lapisan paling bawah penjara fin. Kristal esensi alam luar di depannya perlahan-lahan menyusut saat energi esensi alam luar yang melonjak terus-menerus membanjiri tubuh Meng cuan. Kecepatan penyerapannya sangat cepat. Akhirnya, Meng cuan berhenti berkultivasi. Kristal esensi alam luar yang tidak lengkap juga berhenti menyusut. Saya berhasil. Meng cuan dalam suasana hati yang sangat baik. Meng cuan menghela nafas dengan takjub saat dia merasakan kekuatan besar dan tak terbayangkan di tubuhnya. Naga berdarah murni memiliki tubuh yang begitu mengejutkan setelah mencapai tahap dewasa. Dengan satu kepalan tangan. Ledakan. Kekosongan di telapak tangan Meng cuan menghilang saat fluktuasi menyebar ke segala arah. Merusak. Meng cuan mengulurkan lengannya, dan itu meluas lebih dari 5 kilometer. Tinjunya yang sekarang lebarnya beberapa kilometer. Tiba-tiba menabrak dinding terluar penjara, menyebabkannya bergetar. Selama Meng cuan mau, seluruh tubuhnya bisa tumbuh hingga 500 kilometer atau menyusut seukuran semut. Saya mendengar bahwa tubuh fisik kesengsaraan yang mulia memiliki tubuh yang sebanding dengan harta kesengsaraan. Mereka sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat. Bahkan Eminensis Soul Tribulation Eminensis tidak mau membiarkan Eminensis Physical Body Tribulation mendekati mereka. Sekarang saya telah menembus ke alam Tuhan Kekaisaran dengan teknik terpenting tingkat Tuhan Kerajaan. Tubuh saya mungkin sebanding dengan yang mulia kesengsaraan keempat. Peningkatan dalam tubuh seseorang adalah yang paling dilebih-lebihkan ketika tatanan hidup seseorang meningkat. Tubuh naga berdarah murni akan matang dari alam Tuhan Kekaisaran tahap awal ke alam Tuhan Kerajaan yang disempurnakan. Tubuh mereka beberapa kali lebih kuat dari rata-rata pembudidaya. Pada puncaknya, mereka akan menjadi yang mulia kesengsaraan kelima. Desir, 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 ledakan. Blut Blades tersebar di mana-mana di tingkat terendah penjara Finn saat mereka menyerang Mengcuan dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, bintang kerdil petir yang seperti meteor menabrak Mengcuan. Lapisan paling bawah penjara terus bergemuruh. Mengcuan menggunakan kekuatan jiwa esensinya untuk mengendalikan harta kesengsaraan untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh. Dia telah menyingkirkan semua harta pelindungnya dan menanggung beban serangan hanya dengan tubuhnya. Kekuatan esensi jiwa saya lebih baik dalam mengendalikan harta kesengsaraan daripada inti sari-inti sari. Ketika saya mengeksekusi Sabre of Nirvana dan Infinite Sabre, saya memperkirakan diri saya berada di alam kesengsaraan keempat. Mengcuan menunduk dan melihat kulitnya. Kulitnya dengan mudah menahan semua serangan yang berbeda. Bahkan jika dampak mengerikan serangan itu dilemahkan oleh kulitnya. Setelah itu, kekuatan yang tersisa akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya yang kuat dapat dengan mudah menahan kekuatan yang tersisa. Mengcuan duduk bersila dan tidak bergerak. Aku merasa seperti anggota klan Baksia Dewasa yang merupakan salah satu keluarga cabang naga berdarah murni, pikir Mengcuan pada dirinya sendiri. Blut Blades mengiris rambut Mengcuan, tapi tidak ada sehelai rambut pun yang bisa dipotong. Rambutnya keras dan tetap tidak rusak. Mengcuan memeriksa tubuhnya ke dalam, menatap dantiannya. Ada bintang abu-abu kecil di dantiannya. Gas abu-abu mengalir di permukaan bintang abu-abu. Bintang abu-abu ini 80-90% mirip dengan batu primordial. Jika seseorang mengamati bintang abu-abu melalui aliran udara dengan hati-hati, mereka akan menemukan komposisi bintang abu-abu itu 99% mirip dengan batu primordial. Oleh karena itu, Mengcuan menamakan alam ini sebagai alam primordial. Sejauh ini, sistem kultifasi Godfin memiliki tujuh alam yang diketahui. Dalam urutan menaik ranah Core Cloud, ranah yang tidak bisa dihancurkan, ranah Grid Solar, ranah Dark Star, ranah Seamless, ranah Chaos Hall, alam Supremasi, dan ranah Primordial, alam Raja Kerajaan. Saya bertanya-tanya arah kultifasi mana yang bisa saya jalani baik untuk ranah kesengsaraan tubuh fisik dan ranah kesengsaraan jiwa esensi. Mengcuan agak berharap. Arcean Eon Rilem, dialun-alun di depan Heaven and Earth Grid Hall. Di dunia asalnya, Mengcuan duduk bersila dalam kebingungan. Tubuh alam luar saya telah mencapai alam primordial, tetapi tubuh sejati di dunia asal saya belum menembus. Mengcuan agak bingung. Dia telah berusaha untuk membuat dantiannya menerobos dengan Infinite Saber yang merupakan tahap awal alam surga bumi sebagai intinya. Dia hanya membiarkan lubang kekacauannya menyerap lebih banyak kristal esensi alam luar ketika dia menyadari bahwa lubang kekacauan mini di tubuh sejati ini hanya menjadi lebih kuat. Kekuatannya secara keseluruhan telah meningkat. Namun, tubuh sejati ini masih terjebak di alam lubang kekacauan. Satu-satunya perbedaan antara tubuh asliku di alam luar dan yang ada di dunia asalku adalah fakta bahwa seseorang telah melahap batu primordial. Mungkinkah saya membutuhkan batu primordial untuk mencapai alam primordial? Apakah ini mirip dengan alam sagebe koming sistem kultivasi tubuh kosmos dan alam mitikel, di mana seseorang membutuhkan kristal kosmos? Saya tidak membutuhkan batu primordial untuk mencapai alam lubang kekacauan, tetapi tubuh saya yang sebenarnya perlu melahap batu primordial masing-masing untuk mencapai alam primordial. Mengcuan agak bingung tentang alam kultivasi yang dia ciptakan sendiri untuk sistem kultivasi Godfin. Dia perlu memikirkan banyak hal. Selain itu, persyaratan Chaos Hall dan rana primordial terlalu tinggi. Seseorang harus menggunakan teknik terpenting sebagai fondasinya. Pertama, Mengcuan harus mencari tahu sendiri sistem kultivasinya. Kedua, dia mungkin perlu menyederhanakan tubuh ilahi lubang kekacauan di masa depan. Jika ambang batasnya lebih rendah, lebih banyak Godfins yang bisa mengolahnya. Jika tidak, persyaratan untuk membuat teknik terpenting sendiri sangatlah tinggi. Tentu saja, begitu dia menyederhanakannya, kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Namun, bahkan jika kekuatannya sangat menurun, itu masih cukup kuat untuk supremasi atau raja kekaisaran. Saya masih memiliki terlalu banyak pertanyaan tentang tubuh Godfins saya. Saya perlahan akan mempelajarinya di masa depan. Adapun tubuh sejati saya di dunia asal saya, tidak akan terlambat untuk mencapai alam primordial setelah saya mendapatkan batu primordial lain. Saya ingin tahu apakah leluhur Master Archean Eon memiliki batu primordial di antara hartanya. Dia sendiri belum pernah melihat berangkas harta karun itu. Faktanya, karena kekuatannya yang kurang, dia tidak memiliki hak untuk melihat banyak harta karun ancestral Master Archean Eon. Bahkan sekarang, dia hanya bisa bersentuhan dengan sebagian kecil dari harta karun itu. Gunung Archean, Paviliun Gua Surga Setelah menghilang selama hampir setengah tahun, Mengcuan kembali ke Paviliun Gua Surga. Mengcuan, kamu akhirnya kembali. Saya pikir saya harus menarik Anda keluar dengan paksa dalam beberapa bulan, kata Qin Wu sambil tersenyum. Luotang juga berkata, kakak senior Liguan telah kembali ke klan keluarganya. Saya khawatir waktunya akan habis dalam dua hingga tiga bulan. Kakak senior Liguan, Mengcuan mengangguk sedikit. Kakak senior Liguan telah berkorban terlalu banyak untuk perang. Dia secara alami harus mengirimnya pergi pada hari kematiannya. Ayah, Meng'an bergegas. Aner, Mengcuan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat putranya. Semua orang di sini, kata Qin Wu. Mari kita turun ke bisnis dulu. Mengcuan, Anda telah mengasingkan diri selama setengah tahun. Selama waktu ini, dua masalah utama telah muncul. Mengcuan menatapnya. Satu terkait dengan iblis, dan yang lainnya terkait dengan sekte Sky Demon, kata Qin Wu. Karena kita telah memenangkan perang sepenuhnya, Raja Iblis yang kuat di dunia manusia tidak melihat harapan untuk kembali ke alam iblis, jadi mereka bernegosiasi dengan kita. Demikian juga untuk sekte Sky Demon. Mereka juga datang untuk bernegosiasi dengan kami. Apa syaratnya? Tanya Mengcuan sambil tersenyum. Dia memahami iblis dan kesulitan sekte Sky Demon di Archean Eon Realm. Karena mereka tidak bisa melihat harapan, mereka secara alami harus berjuang untuk bertahan hidup. Raja Iblis Cakrawala keempat dan kelima itu tidak mau dikendalikan dan menjadi pelayan. Mereka berharap bahwa kita manusia akan membiarkan mereka meninggalkan dunia manusia dan kembali ke alam iblis, kata Qin Wu. Luotang menambahkan, iblis juga mengatakan bahwa mereka hanya menjalankan perintah. Semua rencana diputuskan oleh Raja Kekaisaran Iblis. Jika kita manusia menjebak mereka di dunia manusia dengan paksa, mencegah mereka melihat harapan, mereka tidak keberatan memiliki hasil internesin. Qin Wu mengangguk dan berkata, itu sama untuk Sekte Sky Demon. Sekte Sky Demon telah menyusup lebih dalam keumat manusia. Mengabaikan seribu lebih Sky Demon, ada juga sejumlah besar murid fana Sekte Sky Demon yang bersembunyi di kota. Sangat sulit untuk menemukan mereka. Begitu mereka menyebabkan kehancuran, kita akan menderita kerugian besar. Mengcuan mengangguk sedikit. Sekte Sky Demon lebih merepotkan daripada iblis-iblis itu. Apa syarat dari Sekte Sky Demon? Mereka harus diampuni untuk semua pelanggaran masa lalu. Kita akan membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Di masa depan, kami akan memperlakukan mereka sama seperti kami memperlakukan Godfins, kata Qin Wu. Mengcuan berkata dengan dingin, selama ini, berapa banyak Godfins yang mati di tangan Sekte Sky Demon? Berapa banyak kota yang dibantai, dan berapa banyak jalan kota yang dilanggar? Bagaimana kita bisa membiarkan masa lalu menjadi masa lalu? Mereka pasti memiliki mimpi yang indah. Mereka telah menyusup terlalu dalam, kata Qin Wu cemas. Tunggu sebentar, saya akan menangkap mereka sekarang, kata Mengcuan. Apa, Qin Wu, Luo Tang, dan Meng'an tercengang ketika mereka mendengar itu. Mengcuan berdiri di sana, dan dunia lukisan samar muncul di sekelilingnya. Dunia lukisan besar meluas dan menyatu dengan kekosongan secara instan, menyelimuti seluruh dunia manusia. Pada saat itu, seluruh dunia manusia diselimuti oleh dunia jiwa esensi Mengcuan. Setiap tempat diselimuti oleh dunia jiwa esensi saya, Mengcuan tergila-gila dengan perasaan ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Archean Eon Rilem dari sudut ini. Baik itu ujung empat lautan, ketinggian tertinggi di langit, atau kedalaman bawah tanah, Tidak peduli di mana atau apa itu, dunia jiwa esensi Mengcuan menyelimuti mereka selama mereka berada di alam Eon Archean. Pada saat ini, Mengcuan mengamati segala sesuatu di alam Archean Eon. Hanya beberapa tempat di gunung Archean yang menghalangi mata Mengcuan. Mengcuan bahkan merasa takut. Dia tahu bahwa mereka adalah formasi susunan yang dibentuk oleh master leluhur Archean Eon. Namun, Mengcuan dapat merasakan tempat-tempat lain baik itu pulau dua dunia, Gua Surga Pasir Hitam, atau reruntuhan Sekte Gadvin yang telah lama menghilang. Dia juga bisa merasakan barang-barang yang ditinggalkan oleh Gadvins kuno di laut, gurun, jauh di bawah tanah, dan pegunungan. Beberapa telah ditinggalkan ketika mereka meninggal, sementara harta lainnya telah disembunyikan oleh Sekte Gadvin. Semuanya berada dalam jangkauan pengamatan Mengcuan. Setiap eminensi kesengsaraan jiwa eminensi benar-benar dapat memindai melalui homework mereka. Namun, setelah Archean Eon Sekretak, tidak ada eminensi sol tribulation eminensi yang muncul di antara manusia. Mengcuan menemukan banyak harta dan simpanan yang hilang yang telah lenyap dalam jutaan tahun terakhir. Dan mereka, selain menemukan banyak harta di dunia, ia juga menemukan dua gua surga kecil yang tersembunyi. Salah satunya jauh di Laut Utara. Kita hanya bisa bersembunyi di gua surga kecil. Kapan hari-hari seperti itu akan berakhir? Setidaknya aku bebas di gua surga ini. Jika saya tunduk pada Gunung Archean, saya akan diperbudak. Beberapa Raja Iblis Cakrawala keempat minum dan mengobrol. Hampir semua Raja Iblis kuat yang bersembunyi di dunia manusia bersembunyi di sini. Gua surga kecil lainnya berada jauh di dalam hutan pegunungan dinasti Yue besar. Dua pintu masuk menuju gua surga kecil. Iblis-iblis itu kalah begitu saja. Kami sekarang dalam kesulitan. Jangan khawatir. Tiga sekte Godfin akan berkompromi. Dua Sky Demon berjalan berdampingan di kompleks istana. Mereka relatif santai. Mereka terbiasa mendatangkan malapetaka saat bersembunyi di kegelapan. Jika mereka terus melawan tiga sekte, mereka bisa sama-sama sabar. Mereka percaya bahwa ketiga sekte pada akhirnya tidak akan mampu menahan serangan. Astaga! Astaga! Dengan pikiran, manik biru air dan batu seukuran kepalan tangan dipindahkan ke halaman belakang Archean Mountain Grotto Heaven Pavilion. Ini adalah, Qin Wu, Luo Tang, dan Meng An terkejut ketika mereka melihat dua item muncul. Salah satunya adalah surga gua tempat iblis yang kuat bersembunyi. Sementara yang lain adalah surga gua Garnison Sekte Sky Demon. Meng Chuan menunjuk kedua gua surga kecil. Mereka semua ada di sini. Bab terakhir dari volume Demon Saga Pasechuei. Maksudmu salah satunya adalah surga gua iblis, dan yang lainnya adalah surga gua Sekte Sky Demon. Qin Wu merasa tidak bisa dipercaya. Sekte Sky Demon telah mendatangkan malapetaka pada umat manusia selama bertahun-tahun, tetapi Gunung Archean tidak dapat menemukan markas besarnya tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Gunung Archean bahkan mengirim Godfins untuk menyusup ke surga gua iblis, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan lokasinya. Sekarang, Meng Chuan telah membawa kembali kedua surga gua. Luotang dan Meng An menatap manik air biru dan batu seukuran kepalan tangan. Saya tidak dapat menemukan mereka sebelumnya, jelas Meng Chuan. Baru-baru ini, setelah memenangkan perang, jiwa esensi saya menerobos dan menjadi jiwa esensi tingkat delapan. Jiwa esensi tingkat delapan, alam kesengsaraan. Qin Wu, Luotang, dan Meng An tercengang sebelum mereka menatap Meng Chuan dengan mata terbakar. Meng An agak terkejut. Ayah, kamu telah menjadi tribulation eminence. Pelatihan leluhur Master Archean Eon diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa murid pribadinya akan memiliki dasar yang kuat. Di masa depan, mereka bisa menjadi tribulation eminence dengan tubuh yang sempurna. Sekarang, ayahnya Meng Chuan sudah berada di alam kesengsaraan. Ya, Meng Chuan menganggup ketika dia melihat tiga tatapan panas. A tribulation eminence akhirnya muncul di dunia manusia kita. Qin Wu sangat bersemangat. Setelah sekian lama, kami akhirnya menyambut era yang makmur. Seorang kultifator yang kuat akan mengangkat seluruh dunia ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, jika itu hanya tribulation eminence yang lebih lemah, mereka akan memiliki dampak yang lebih lemah pada dunia. Kesengsaraan ketiga eminensis dianggap umum di alam luar. Hanya yang mulia kesengsaraan keempat yang tidak takut pada sistem sungai. Kelima kesengsaraan eminensis dianggap penguasa sejati di alam luar. Kesengsaraan kelima yang mulia akan sangat membantu dunia asal mereka. Jika seseorang adalah kesengsaraan keenam, mereka dapat meningkatkan homework mereka dari dunia tingkat rendah ke dunia tingkat menengah. Jika homework mereka adalah dunia tingkat menengah, mereka dapat memperluas homework mereka sekali lagi. Misalnya, meskipun dunia iblis adalah dunia tingkat menengah seperti Archean Eon Rilem, itu jauh lebih besar. Yang mulia kesengsaraan, mata luotang menyala juga. Apakah lukisan ilusi yang langsung menyatu dengan kehampaan dunia jiwa esensi Anda? Betul sekali. Meng Cuan mengangguk. Dengan pikiran, sebuah dunia akan turun. Dunia jiwa esensi saya telah menyelimuti seluruh alam Eon Archean, jadi saya secara alami dapat memindainya dengan jelas. Dia adalah penguasa dunia jiwa esensi. Misalnya, teknik domain kosong hanya bisa merasakan kekosongan. Jika pihak lain memiliki metode khusus, mereka dapat menghindari deteksi. Namun, dunia jiwa esensinya membuat musuh tidak mungkin bersembunyi darinya. Mereka pasti akan terekspos. Lalu, bisakah kamu melacak bawahan sekte Skydemon, yang ada di seluruh dunia? Tanya Qin Wu. Jangan khawatir. Meng Cuan mengangguk. Terlepas dari markas surga gua sekte Skydemon, ada 35 cabang yang tersebar di seluruh dunia. Skydemon juga menjaga mereka. Saya akan menghapus semua 35 cabang. Namun, saya sudah mendapatkan informasi intelijen tentang jaringan informasi sekte Skydemon yang telah menyusup ke berbagai wilayah. Ini membutuhkan pasukan jaring bumi lokal untuk menangkap mereka. Itu keren. Kami akhirnya bisa menyelesaikan ancaman sekte Skydemon. Qin Wu dan Luo Tang sangat bersemangat. Faksi sekte Skydemon yang menyusup ke berbagai wilayah semuanya adalah anggota fana. Sebagian besar dari mereka belum mengolah formulasi Skydemon. Tidak mungkin untuk membedakan mereka di permukaan. Ini adalah sakit kepala terbesar bagi Godfins manusia. Sekarang, dengan bantuan dunia jiwa esensinya, Mengcuan dapat menyelimuti dunia dengan satu pikiran. Dia bisa dengan mudah membaca setiap kecerdasan. Mengcuan dapat dengan mudah menyelidiki daftar anggota setiap kota. Saat Mengcuan dan teman-temannya mengobrol, Swosh! Sesosok muncul di samping mereka. Itu adalah pria parubaya dengan rambut putih. Ketika pria parubaya itu muncul, dia melihat Mengcuan dan teman-temannya. Ekspresinya sedikit berubah. Dia menghela nafas dan berkata, Saya tidak pernah berharap untuk ditangkap dalam sekejap mata. Mengcuan dan rekan-rekannya memandang Master Sekte Skydemon. Salam, Tuan Kekaisaran Iskelem. Salam, Supremasi. Master Sekte Skydemon membungkuk terlebih dahulu sebelum berkata, Saya ingin tahu bagaimana Anda menemukan surga gua Sekte Skydemon kami. Swosh! Seorang Raja Iblis beruang kekar muncul di sampingnya. Ketika Raja Iblis beruang melihat Mengcuan dan teman-temannya, Ekspresinya berubah drastis. Dia juga melihat Master Sekte Skydemon. Yang bisa dia lakukan hanyalah membungkuk. Salam, Godfins Manusia. Di mana Demon Sage Towsan Cricket? Di mana Sains Utara Demon Sage? Tanya Kin. Wuh, keduanya telah lama menghilang, kata Raja Iblis beruang. Setelah Imperial Lord Iskelem menangkap sekelompok besar Raja Iblis Cakrawala kelima, kedua orang bijak Iblis menghilang. Mereka tidak lagi berada di alam Archean Eon, kata Mengcuan. Sepertinya mereka melarikan diri beberapa dekade yang lalu. Mereka melarikan diri dengan sangat cepat, kata Luotang. Di alam Archean Eon, Iblis dan Sekte Skydemon menghadapi kiamat yang sebenarnya. Setan adalah yang paling mudah ditemukan. Di bawah selubung Esens Soul World, tidak ada yang bisa melarikan diri. Mengcuan bahkan menangkap Iblis biasa yang bersembunyi di pegunungan dan hutan yang dalam. Setelah Gua Surga Sekte Skydemon dan 35 cabang musnah dalam satu gerakan, pasukan Ertnet yang ada di seluruh dunia mulai menangkap anggota tingkat rendah Sekte Skydemon. Hal ini menyebabkan keributan dan sejumlah kecil korban. Namun, Ertnet dipimpin oleh Godfins. Anggota Sekte Skydemon yang mereka tangani semuanya manusia biasa, jadi kerugiannya minimal. Mengcuan tidak punya pilihan. Meskipun dia bisa mengumpulkan daftar nama, sangat sulit baginya untuk menemukan semua orang di dalamnya. Selain itu, Sekte Skydemon hanya memiliki terlalu banyak anggota FANA 10 juta dari mereka. Bagaimanapun, mereka adalah vaksi yang telah dipimpin oleh lebih dari seribu Skydemon selama berabad-abad. Mereka tidak bermoral dan menggunakan segala macam godaan untuk merekrut anggota. Banyak anggota FANA tidak mengolah sistem Skydemon. Mereka hanya mendambakan manfaat yang diberikan Sekte Skydemon kepada mereka. Gunung Arcean, Pavilion Gua Surga. Mengcuan duduk di pavilion dan melihat gelang hitam putih di tangannya. Sekte Cahaya Terang. Mengcuan melihat gelang hitam putih dan berbisik, belum ada satupun Raja Kekaisaran dalam sejarah Sekte Cahaya Terang. Namun, tiga supremasi alam surga bumi lahir. Di antara harta Sekte yang ditinggalkan oleh Sekte Cahaya Terang, sebenarnya ada harta kesengsaraan ke-6. Mengcuan sangat terkejut. Dalam hal warisan sejarah, Sekte Cahaya Terang hanya kalah dengan Gua Surga Hitam Putih dan Sekte Pedang Segudang. Namun, mereka pernah berkembang selama 300 ribu tahun. Itu memiliki sejarah lebih lama dari Pulau Dua Dunia. Ada tiga harta kesengsaraan. Sejak dia mencapai jiwa esensi tingkat 8, Mengcuan telah memperoleh dunia jiwa esensi, yang dapat menyelimuti seluruh alam Eon Archean. Dia telah mengambil semua harta karun yang tersebar di Archean Eon Rilem. Bahkan jika dia belum mendapatkan harta Sekte Laut Eon, dia masih bisa mengambilnya kembali sekarang karena dia memiliki jiwa esensi tingkat 8. Saat itu, Sekte Archean Eon telah sepenuhnya menyatukan umat manusia dan merupakan satu-satunya Sekte Godfin. Mereka tidak memiliki musuh eksternal. Tanpa musuh eksternal, dengan sendirinya mudah terjadi perselisihan internal dan korupsi. Mengcuan setuju dengan keputusan leluhur Master Archean. Sekte Archean Eon di masa lalu sudah busuk. Mengcuan sekarang memiliki kekuatan untuk menyatukan dunia, tetapi dia tidak berpikir itu perlu. Gunung Archean memiliki banyak harta landasan yang ditinggalkan oleh Master Leluhur Archean Eon. Mereka memiliki fondasi terdalam dan paling tak tergoyahkan. Itu bagus untuk Sekte yang tak tergoyahkan untuk memiliki beberapa ancaman eksternal. Ayah, Meng'an berjalan dari jauh. Aner, Mengcuan dengan santai mengenakan gelang hitam putih di pergelangan tangannya dan tersenyum pada putranya. Ekspresi Meng'an serius saat dia berjalan ke Meng'an dan duduk. Jika ada apa-apa, katakan saja. Jangan ragu, kata Meng'an sambil tersenyum. Sebenarnya, saya telah menjadi murid pribadi leluhur Master Archean Eon, kata Meng'an. Semua yang disebut murid yang memperoleh warisan leluhur guru Archean Eon hanyalah murid dalam nama. Tanpa bakat yang menantang surga, mereka tidak akan bisa menjadi murid pribadi. Pengecualian dibuat untuk saya sebelum saya menjadi murid pribadi guru leluhur karena perang. Oh, Meng'an menatap putranya. Master leluhur Archean Eon memiliki wawasan yang luas. Dia pasti memiliki persyaratan yang sangat tinggi baginya untuk menerima murid pribadi. Sebenarnya, aku seharusnya sudah lama meninggalkan Archean Eon Rilem, kata Meng'an. Hanya karena perang aku bisa tinggal di sini. Sekarang kita telah memenangkan perang. Menurut aturan guru leluhur, saya harus meninggalkan alam Archean Eon dalam waktu tiga tahun. Saya tidak bisa membuang terlalu banyak waktu untuk berkultivasi. Aner, apakah kamu meninggalkan Archean Eon Rilem? Meng'an agak khawatir. Dia tahu betapa berbahayanya dunia luar. Aner hanya berada di alam supremasi. Di mana Anda akan pergi di alam luar. Meng'an berkata, saya akan langsung diteleportasi ke zona sungai yang jauh di dalam alam mistik. Zona sungai yang jauh. Teleportasi. Meng'an segera merasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa alam luar memiliki teknik teleportasi. Misalnya, jika dia membayar harga yang mahal saat membeli harta di menara abadi, dia bisa mendapatkan harta yang dibelinya dengan cepat dikirim ke banyak zona sungai. Itu dilakukan melalui mantra teleportasi. Warisan leluhur Master Archean Eon jelas memiliki harta teleportasi. Namun, Meng'an dan Kin'u tidak bisa melakukan kontak dengannya sebelumnya. Alam mistik di zona sungai yang jauh. Tanya Meng'an. Zona sungai mana? Aku tidak tahu. Meng'an menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu bahwa itu sangat jauh. Meng'an menatap putranya. Putranya, Meng'an, hanya berada di alam supremasi. Dia hanya memiliki satu tubuh sejati. Terlalu berbahaya baginya untuk pergi keluar. Haruskah kamu pergi? Apa tidak ada cara lain? Tanya Meng'an, saya telah menahan semua kesulitan selama perawatan saya sebagai murid pribadi, kata Meng'an. Jika saya gagal, saya akan dikirim kembali. Jika saya berhasil saya tidak tahu kapan saya akan kembali. Meng'an juga memahami ini. Dari sudut pandang kultifasi, Master Leluhur Archean Eon adalah yang mulia kesengsaraan ketujuh. Dia berdiri di puncak sungai ruang waktu yang luas. Dia telah berhubungan dengan banyak rahasia dan memperoleh banyak kesempatan. Warisan essence soul star yang dia tempatkan dengan santai di Heart Sea Palace adalah warisan A Tribulation Eminence. Lebih jauh lagi, itu jelas bukan warisan terpenting dari Leluhur Master Archean Eon. Pergi jika kamu mau. Meng'an mengangguk. Namun, tunggu beberapa hari untukku. Meng'an menatap ayahnya. Berapa hari? Ayo temukan aku dalam tiga hari. Meng'an berdiri dan pergi. Saatnya untuk melihat apa yang tersedia di antara harta leluhur Master Archean Eon. Dia berharap bisa membantu Aner dengan statusnya. Aula Besar Gunung Archean, Surga dan Bumi. Meng'an berdiri di Aula Kuno. Aula Besar Surga dan Bumi ini berada di peringkat kedua di antara 12 harta landasan. Master Leluhur Archean Eon memang telah melakukan banyak upaya untuk seluruh umat manusia. Sebagai ahli terkuat Gunung Archean dan pemimpin Aula Besar Surga dan Bumi, Meng'an dapat merasakan lebih banyak rahasia dari Aula Besar Surga dan Bumi setelah mencapai jiwa esensi tingkat 8. Saat itu, leluhur Master Archean Eon sudah dekat dengan akhir hidupnya. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk membangun Aula Besar Surga dan Bumi untuk dunia asalnya. Aula Besar Surga dan Bumi ini berisi origins dunia yang dihuni ini. Ini juga sebagai bentuk perlindungan. Itu membuat sangat sulit bagi seseorang untuk menyakiti origins dunia yang berpenghuni ini dari luar. Meng'cuan memahami hal ini. Hanya dengan melihat pengaturan yang dia buat di Aula Besar Surga dan Bumi, saya dapat mengatakan bahwa Master Leluhur Archean Eon telah melakukan terlalu banyak untuk umat manusia untuk berkembang. Dunia yang dihuni bukanlah keberadaan yang abadi. Itu juga akan mati. Kematian alami? Kematian yang disebabkan oleh kekuatan eksternal namun, dengan perlindungan Aula Besar Surga dan Bumi, Archean Eon Rilem sangat kecil kemungkinannya untuk mati. Suara mendesing. Di ujung Aula, sebuah lorong tiba-tiba terbuka. Meng'cuan langsung masuk. Setelah beberapa putaran, dia tiba di sebuah Aula. Di dalam Aula terdapat lengan cian yang panjangnya sekitar 190 kaki dan tebalnya 50 kaki. Lengan yang terputus itu masih ternoda oleh tetesan darah ungu ditunggulnya. Lengan itu tidak memiliki telapak tangan, tetapi cakar yang tajam. Cakar melengkung itu tipis dan tajam. Saat Meng'cuan melangkah ke Aula, dia merasakan tekanan padanya. Suhu di Aula sangat rendah, dan embun beku mengembun di dinding sekitarnya. Lengan, Meng'cuan melihat ke lengannya. Aula ini adalah salah satu area penting Gunung Archean. Hanya mereka yang telah mencapai alam Tuan Kekaisaran yang bisa masuk. Meng'cuan saat ini berada di alam kesengsaraan, jadi dia secara alami bisa masuk. Kempat dari 12 harta landasan. Meng'cuan menatap lengan besar itu. Dia bisa melihat pola pada lengan cian berubah saat dia melihatnya, menyebabkan ruang waktu berubah. Mikrokosmos ilusi muncul di permukaan lengan, terus-menerus menghasilkan hidup dan mati. Setiap kali mereka lahir, mikrokosmos yang tak terhitung jumlahnya ini menunjukkan berbagai pemandangan. Setelah itu, mereka akan mati. Meng'cuan tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat ini. Ini adalah lengan delapan kesengsaraan yang mulia. Formasi susunan ancestral Master Archean Aeon menekannya. Jika tidak, bahkan Tribulation Eminensis biasa akan terpengaruh olehnya. Mereka bahkan mungkin dikendalikan olehnya. Alam kesengsaraan kedelapan adalah sebuah legenda. Banyak yang mulia kesengsaraan ketujuh bahkan mungkin tidak melihat satupun yang mulia kesengsaraan kedelapan sepanjang hidup mereka. Untuk keadaan seperti sekarat ketika melampaui kesengsaraan atau dari usia, yang mulia kesengsaraan kedelapan akan membuat rencana untuk mayat mereka. Mereka tidak akan membiarkan mayat mereka tidak lengkap dan berserakan. Oleh karena itu, fakta bahwa lengan ancestral Master Archean Aeon and A Tribulation Eminensis berarti bahwa yang mulia tidak mati secara alami. Bahkan sepotong daging dari kesengsaraan kedelapan tubuh fisik adalah harta yang tak ternilai, apalagi lengan yang relatif utuh. Dengan demikian, ia berada di peringkat teratas dari 12 harta landasan leluhur Master Archean Aeon. Daging dari kesengsaraan kedelapan memberikan tekanan yang sangat kuat pada orang-orang, sangat membebani mereka. Dunia berpenghuni biasa tidak akan mampu menahannya. Mereka bahkan mungkin dikirim keluar dari dunia. Mengcuan memahami hal ini. Master leluhur Archean Aeon seharusnya membawanya kembali dengan harta khusus. Mengabaikan darah dan daging dari yang mulia kesengsaraan ketujuh. Bahkan menyimpan darah dan daging dari yang mulia kesengsaraan adalah masalah besar. Bahkan lebih sulit untuk membawa mereka kembali ke dunia yang berpenghuni. Ini juga salah satu alasan mengapa senior Pang Ming menyimpan potongan daging yang mulia kesengsaraan ketujuh di samping tubuhnya di alam luar. Mengcuan terus maju. Dia berjalan melalui aula tersembunyi, aula besar surga dan bumi. Hanya tribulation eminensis yang bisa memasuki area ini. Ini dia. Mengcuan tiba di aula kuno. Kabut putih muncul dari dinding aula. Kabut putih mengembun menjadi sesepuh berjubah putih, yang sedikit mengangguk pada Mengcuan. Dunia rumah guru akhirnya menghasilkan tribulation eminensis lain setelah bertahun-tahun. Apakah Anda di sini untuk mengambil harta karun itu? Mengcuan mengangguk. Ya, mari kita tentukan kekuatanmu dulu. Penatua berjubah putih menunjuk ke Pilar Cian. Dalam tiga detik, serang Pilar ini dengan sekuat tenaga. Saya akan menentukan kekuatan Anda berdasarkan kekuatan yang diberikan. Semakin besar kekuatan Anda, semakin banyak harta yang bisa Anda peroleh. Bahkan harta paling penting yang ditinggalkan oleh tuan-tua dapat diberikan kepadamu. Harta paling penting yang telah dikumpulkan oleh leluhur Master Archean Aeon dalam hidupnya berada di dalam warisannya. Namun, warisan tidak harus diberikan kepada murid-muridnya. Jika tribulation eminensis yang sangat kuat muncul, leluhur Master Archean Aeon akan bersedia memberikannya kepada mereka juga. Baik, Meng Chuan menatap Pilar Cian. Kamu hanya punya tiga detik. Itu dimulai dari saat Anda mengumpulkan kekuatan, kata tetua berjubah putih. Jangan mengumpulkan kekuatanmu terlalu lama. Meng Chuan mengangguk. Dipahami. Suara mendesing. Dunia lukisan muncul di belakang Meng Chuan dan turun ke Ola. Dunia lukisan itu luas dan megah. Dunia diselimuti kabut saat sosok yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam pertempuran. Ada juga orang-orang yang minum dan mengobrol. Para pemuda sedang berlatih permainan pedang bersama-sama. Mayat yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat di medan perang, segala macam adegan muncul, menyebabkan dunia menjadi sangat serius dan berat. Kekuatan dunia jiwa esensi menekan Pilar Cian, menyebabkan tanda di atasnya menyala. Meng Chuan berdiri di tengah dunia saat dia dengan tenang menatap Pilar. Oh, Penatua berjubah putih menatap Meng Chuan dengan heran. Junior Iskelem ini sebenarnya memiliki dunia jiwa esensi terkuat dalam sejarah manusia. Meskipun Meng Chuan baru saja mencapai jiwa esensi tingkat 8, dunia jiwa esensinya dibentuk oleh kombinasi dari kondisi mental dan tekniknya yang kuat. Dunia jiwa esensinya adalah yang terkuat dalam sejarah manusia. Itu jauh melampaui tiga eminensis kesengsaraan jiwa esensi lainnya dari Archean Eon Rilem. Retakan, petir menyambar di sekitar Meng Chuan saat waktu semakin cepat. Menyerang. Dengan pikiran, kekuatan jiwa esensi Meng Chuan menyatu dengan time sabre yang ada di pinggangnya saat dia menghunusnya. Dia mengeksekusi sabre dari Nirvana. Saat ini, kekuatan sabre of Nirvana masih lebih besar daripada infinite sabre yang tetap berada di tahap awal Heaven Earth Rilem. Di bawah pengaruh waktu yang dipercepat, kekuatan sabre of Nirvana bahkan lebih menakutkan. Meninggal dunia, sinar pedang gelap mendarat di pilar Cian. Rune di pilar Cian retak, tapi Rune baru segera terbentuk. Dia memberikan sembilan serangan berturut-turut. Setelah itu, sinar pedang dan dunia jiwa esensi menghilang. Semuanya kembali normal. Time sabre tetap berada di sarung Meng Chuan. Meng Chuan menatap sesepuh berjubah putih. Bagaimana? Penatua berjubah putih memandang Meng Chuan, sedikit mengangguk, dan tersenyum. Kekuatan Eminens Kesengsaraan Keempat Jiwa Esensi Meng Chuan diam-diam senang ketika mendengar itu. Berkenaan dengan ranah teknik, Meng Chuan memang berada di ranah kesengsaraan keempat. Namun, jiwa esensinya pada akhirnya tidak melampaui kesengsaraan. Karena dia bertekad untuk memiliki kekuatan Eminens Kesengsaraan Keempat Jiwa Esensi, kekuatannya pasti akan meningkat sedikit setelah dia melampaui empat kesengsaraan. Mungkin dia akan sekuat puncak kesengsaraan keempat. Kekuatannya bahkan mungkin mendekati ambang alam kesengsaraan kelima. Jelas bahwa jiwa esensi saya telah meningkat pesat setelah melukis tulang punggung, dan menciptakan teknik terpenting tingkat Tuan Kerajaan. Tingkat kultivasi spiritual saya cukup tinggi. Penatua berjubah putih memandang Meng Chuan dan tersenyum. Kamu memiliki kekuatan dari Eminens Kesengsaraan Keempat Jiwa Esensi. Anda dapat memilih harta apapun di berangkas harta karun Tuan Tua. Anda dapat memilih harta yang bernilai kurang dari 50 ribu kubus kristal esensi alam luar. Harta karun senilai 50 ribu kubus kristal esensi alam luar. Meng Chuan sangat terkejut. Senior Pang Ming memiliki banyak harta. Namun, Senior Pang Ming telah meninggalkan sebagian besar hartanya di dunia asalnya. Harta yang dia miliki adalah barang yang sering dia gunakan saat menjelajahi alam luar. Itu mungkin hanya sebagian kecil dari total kekayaannya. Bahkan kemudian, harta yang ditinggalkan oleh Senior Pang Ming kepada Meng Chuan memiliki nilai total sekitar 10 ribu kubus kristal esensi alam luar. Ini sudah cukup untuk membuat Yang Mulia Kesengsaraan Keempat menjadi gila karena iri. Saya bisa mengambil harta yang bernilai 5 kali lebih banyak dari harta Senior Pang Ming. Meng Chuan menghela nafas. Sebelum perang, umat manusia sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bukan karena leluhur Master Archean Eon tidak kuat. Tidak, dalam 1 juta tahun terakhir, keturunan manusia pada umumnya terlalu lemah. Dengan demikian, mereka hanya bisa mendapatkan harta yang cocok untuk yang lemah. Kemanusiaan belum sepenuhnya matang sebelum mereka menghadapi bencana invasi iblis. Jika umat manusia dipaksa menggunakan pemusnahan dunia, hari-hari makmur Archean Eon Rilem mungkin akan tertunda lebih jauh. Apakah kamu memiliki batu primordial di berangkas harta karun? Tanya Meng Chuan. Tubuh sejati di dunia asalnya ini perlu melahap batu primordial sebelum bisa mencapai alam primordial. Selanjutnya, setelah menyerap batu primordial dan meningkatkan kekuatannya, dia bisa terus mengkonfirmasi kekuatannya. Ketika dia mencapai kekuatan yang lebih besar, dia akan diizinkan untuk mengambil lebih banyak lagi dari gudang harta karun leluhur Master Archean Eon. Batu primordial, pena tua berjubah putih itu mengangguk. Tuan tua pernah mengumpulkan beberapa batu primordial. Ada total 203 di dalam berangkas harta karun. Secara keseluruhan, mereka bernilai sekitar 93.000 kristal esensi alam luar. Demi junior manusia masa depan, Anda hanya dapat mengambil 10% dari mereka. Batu primordial sebanyak itu, Meng Chuan menghela nafas lega. Setelah itu, Meng Chuan mengingat tujuan utamanya. Dia datang ke gudang harta karun untuk menyiapkan hadiah untuk putranya, yang akan memasuki alam luar. Sebagai seorang ayah, hanya ini yang bisa dia lakukan. Apakah ada talismen pemindahan void di berangkas harta karun? Tanya Meng Chuan. Ada 55 orang. Anda dapat mengambil tiga paling banyak, kata tetua berjubah putih. Mata Meng Chuan berbinar, bagi Qin Wu, Luo Tang, dan teman-temannya, adalah normal bagi Gunung Archean untuk tidak memiliki void transferens jimat yang tersisa. Sebelum leluhur Master Archean Eon meninggal, dia telah mempertimbangkan perkembangan jangka panjang seluruh ras. Meskipun dia telah meninggalkan banyak harta dan manual kultivasi, mereka masih membutuhkan orang untuk mengolahnya. Dia membutuhkan generasi masa depan umat manusia untuk bekerja keras. Hanya dengan waktu yang cukup dan banyak jenius, Tribulation Eminence yang kuat dapat menjadi terkenal. Menurut kemungkinan munculnya Tribulation Eminence, leluhur Master Archean Eon percaya bahwa sumber daya yang dia tinggalkan dapat memberi umat manusia sumber daya setidaknya selama 100 juta tahun. Hanya dengan begitu dia bisa memastikan kemakmuran dan pertumbuhan Archean Eon Rilem. Lebih dari 100 juta tahun, setiap generasi supremasi, Raja Kekaisaran, dan Tribulation Eminensis hanya dapat menerima sumber daya yang terbatas. Bahkan sumber daya publik sekte itu terbatas. Dia tidak bisa membiarkan Gatvins dari satu era untuk membuang semuanya. Dia harus mempertimbangkan Gatvins yang tak terhitung jumlahnya yang akan muncul selama lebih dari 100 juta tahun ke depan. Sumber daya publik sekte adalah sumber daya yang dapat digunakan oleh supremasi dan Raja Kekaisaran. Sumber daya yang ditinggalkan oleh para senior sebagian besar dihabiskan. Mengcuan memahami hal ini. Bahkan aku hanya bisa mengambil tiga void transferens talismen. Jika Mengcuan tidak membutuhkannya, dia bisa memberikannya kepada sekte, dan itu akan menjadi sumber daya publik sekte tersebut. Namun, Mengcuan membutuhkan mereka. Dia masih ingin memberikan satu kepada putranya, Meng'an. Meng'an relatif lemah, dan dia hanya memiliki satu tubuh sejati. Terlalu berbahaya baginya untuk menjelajah ke alam luar. Jika sesuatu terjadi, dia akan mati. Sebagai seorang ayah, Mengcuan sangat mengkhawatirkan putranya. Apakah kamu memiliki item penyelamat hidup yang lebih kuat? Tanya Mengcuan. Ya, ada talismen teleportasi ruang waktu di perbendaharaan, yang lebih kuat dari talismen pemindahan void, kata tetua berjubah putih sambil tersenyum. Kamu bisa mengambil satu paling banyak. Jimat teleportasi ruang waktu. Mengcuan agak bingung. Dia tahu bahwa ada harta yang memungkinkan seseorang untuk memindahkan barang melintasi zona sungai. Namun, dia tidak tahu betapa istimewanya itu. Jimat teleportasi ruang waktu dapat memindahkan satu ke ujung lain sungai ruang waktu dalam waktu singkat, kata tetua berjubah putih sambil tersenyum. Ini adalah harta pelestarian hidup untuk enam kesengsaraan eminensis. Sebagian besar kesengsaraan ketujuh akan merasa sulit untuk menghentikan jimat teleportasi ruang waktu. Dari satu ujung sungai ruang waktu ke ujung lainnya, Mengcuan agak terkejut ketika dia bertanya, dalam aspek apa jimat pemindahan void lebih lemah dari itu. Void transferens jimat adalah satu tingkat lebih lemah, jelas tetua berjubah putih. Void transferens jimat hanya memungkinkan seseorang untuk melintasi banyak sistem sungai dalam zona sungai yang sama dalam sekejap. Selanjutnya, void transferens talismen tidak berguna di depan seven tribulation eminensis. Tentu saja, sebagian besar six tribulation eminensis tidak bisa menghentikan mereka. Hanya sejumlah kecil yang bisa. Di alam luar, void transferens talismen adalah item penyelamat hidup yang paling terkenal. Mengcuan mengangguk sedikit, yang mulia kesengsaraan biasa jarang melihat yang mulia kesengsaraan ke-6. Jadi, sulit untuk memprovokasi mereka. Bahkan jika seseorang memprovokasi kesengsaraan ke-6, satu void transferens jimat sudah cukup untuk menyelamatkan hidup seseorang. Ngomong-ngomong, void transferens jimat dihitung sebagai 300 kristal esensi alam luar. Jimat teleportasi ruang waktu dihitung sebagai 3.000 kristal esensi alam luar. Ini sangat sulit untuk dibeli di dunia luar, terutama jimat teleportasi ruang waktu, kata tetua berjubah putih itu sambil tersenyum. Ya, mengcuan agak bersemangat. Apakah ada harta di berangkas harta karun yang bisa memperpanjang umur seseorang? Ya, ada 19 orang. Anda hanya dapat mengambil paling banyak, kata tetua berjubah putih. Semakin kuat, semakin lemah efek dari harta perpanjangan umur panjang. Mengcuan sedikit mengernyit. Saya hanya bisa mengambil satu paling banyak. Ayo, ikuti aku. Ada banyak harta di berangkas harta karun. Lihatlah mereka satu per satu. Penatua berjubah putih itu sangat antusias. Dinding di belakangnya retak terbuka, dan mengcuan segera masuk dengan sesepuh berjubah putih. Meskipun dia masih tidak memiliki hak untuk melihat beberapa harta di lemari besi, apa yang dilihat mengcuan masih mengejutkannya. Itu memperluas wawasannya, memungkinkan dia untuk memahami betapa tak terduganya alam luar. Dia menyadari betapa banyak harta dan barang langka telah dimonopoli oleh para ahli. Harta karun ini, mengcuan tergoda oleh harta karun itu. Sayangnya, ada sejumlah harta yang tersedia baginya. Selanjutnya, nilai total dari semua harta yang bisa diambil tidak bisa melebihi 50 ribu kubus kristal esensi alam luar. Tiga hari kemudian, di sebuah pavilion di halaman belakang Grotto Heaven Pavilion, mengcuan sedang minum teh. Ayah, Meng'an bergegas mendekat ketika ayahnya memanggilnya. Aner, mengcuan meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum pada putranya. Kamu sebelumnya mengatakan bahwa kamu harus meninggalkan Archean Eon Rilem dalam waktu tiga tahun setelah memenangkan perang. Meng'an mengangguk. Iya, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Ancestral Master Archean Eon. Kalau begitu, tetaplah di rumah kita sampai batas waktu tiga tahun hampir habis. Pergi jika sudah waktunya, perintah Meng'an. Meng'an ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Ayah, aku ingin pergi dalam waktu dekat. Pergi dalam waktu dekat. Meng'an terkejut saat dia melihat putranya. Aner, kakekmu semakin tua. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Jika kamu pergi sekarang, dia akan mengkhawatirkanmu. Meng'an memandang Meng'an. Aku punya alasan untuk ingin pergi secepat mungkin. Alasan apa? Meng'an menatap putranya. Alasan mengapa saya berkultivasi dengan sangat putus asa bukan hanya untuk menghadapi perang tetapi juga untuk hal lain. Meng'an menatap ayahnya. Saya harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Saya harus menuju ke alam mistik sesegera mungkin. Meng'an menatap putranya. Meng'an menatap ayahnya. Duo ayah anak itu saling menatap sejenak. Meng'an tahu bahwa alasannya sangat penting bagi putranya, meskipun dia tidak menjelaskannya secara rincin. Meng'an mengangguk sedikit, agak lelah, dan berkata, Baiklah, kapan kamu ingin berangkat? Meng'an agak malu. Secepatnya. Kalau begitu, mari kita tunggu 20 hari lagi, kata Meng'an. Meng'an dengan patuh setuju. Meng'an memandang putranya, yang hanya berada di alam supremasi. Meng'an tidak memiliki tubuh sejati lainnya. Bagaimana dia bisa menuju ke zona sungai lain begitu saja? Meng'an secara alami khawatir. Di salah satu kamar aola besar langit dan bumi, Meng'an duduk bersilah. Kristal esensi alam luar di depannya berubah menjadi energi esensi alam luar yang terus-menerus membanjiri tubuhnya. Meng'an mengambil kesempatan untuk menerobos. Setelah mendapatkan batu primordial dari gudang harta karun, lubang kekacauan dan tiannya melahapnya. Setelah batu primordial diserap, tubuhnya berubah, dan tubuh sejati ini akhirnya menerobos ke alam primordial. Gudang harta leluhur Master Archean Eon secara alami memiliki kristal esensi alam luar. Namun, Meng'an tidak berhak mengetahui berapa banyak yang ada di dalam. Singkatnya, kuota 50 ribu kristal esensi alam luarnya tidak berarti apa-apa bagi Master leluhur Archean Eon. Tubuh sejati di dunia asalku juga telah mencapai alam Tuan Kekaisaran. Meng'an merasa tubuhnya telah benar-benar berubah. Itu sudah sebanding dengan tubuh aslinya di alam luar. Mencapai alam primordial membuatku menjadi Raja Kekaisaran, Gumam Meng'cuan pada dirinya sendiri. Dengan infinite sabar teknik terpenting tingkat Imperial Lord sebagai fondasinya, umurnya telah meningkat menjadi 100 ribu tahun setelah mencapai alam primordial, alam Raja Kerajaan. Bahkan di antara makhluk hidup khusus, hanya makhluk hidup khusus terkuat naga berdarah murni dan burung poenik siang dapat memiliki rentang hidup 100 ribu tahun. Meng'cuan sekarang telah mencapai level yang sama. Umur yang begitu panjang sudah cukup untuk membuat banyak tribulation eminensis iri. Saya ingin tahu apakah saya harus memperbaiki lebih banyak batu primordial setelah menjadi Tuan Kekaisaran. Dengan membalik tangannya, batu primordial seukuran kepalan tangan muncul di telapak tangannya. Ketika dia memegang batu primordial, dan Tianya memiliki keinginan untuk melahapnya. Dorongannya jauh lebih lemah daripada ketika dia berada di alam Chaos Hall. Di gudang harta karun, batu primordial 30% lebih murah daripada menara abadi. Bagaimanapun, Eternal Tower melakukan bisnis dengan tujuan mendapatkan kristal esensi alam luar. Adapun Master Leluhur Archean Aeon, dia hanya mempertimbangkan generasi masa depan umat manusia, jadi dia secara alami menyediakannya dengan harga mahal. Dengan pikiran, lubang kekacauan gelap muncul di telapak tangannya saat dia melahap batu primordial. Batu primordial tersedot ke dalam dantiannya. Ketika mendekati bintang abu-abu kecil di dantiannya, batu primordial diam-diam hancur. Kekuatan disintegrasi tidak bisa dilihat dengan mata terbuka, tetapi mengcuan samar-samar bisa merasakan bahwa sebagian besar batu primordial telah dimakan oleh bintang abu-abu kecil itu. Sebagian darinya berserakan dan menyatu dengan tubuhnya. Bintang abu-abu itu juga membesar saat tubuhnya perlahan berubah. Aku menyerapnya begitu saja. Mengcuan tercengang. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan batu primordial lainnya. Satu demi satu batu, Mengcuan mengkonsumsi lima batu primordial, dan hanya sebagian kecil dari batu ke enam yang dikonsumsi. Setelah menjadi tuan kekaisaran, tubuh dan dantian Mengcuan menyerap sekitar 1.500 kubus kristal esensi batu primordial sebelum dia kenyang. Termasuk batu primordial yang harus saya serap ketika saya berada di alam lubang kekacauan, satu tubuh sejati membutuhkan batu primordial senilai 1.800 kristal esensi. Total untuk kedua tubuh adalah 3.600 kubus. Jiwa esensiku sekuat eminens kesengsaraan keempat. Saya ingin tahu apakah saya dapat mencapai ambang batas alam kesengsaraan kelima jika saya memasukkan kekuatan tubuh fisik saya. Jika saya memiliki kekuatan di ambang alam kesengsaraan kelima, saya dapat menyiapkan hadiah yang lebih baik untuk Aner. Mengcuan sangat mengkhawatirkan putranya. Dia tidak tahu kapan dia bisa bertemu putranya lagi setelah dia menuju ke alam luar. Setelah mengolah tubuhnya ke alam primordial tahap awal alam raja kerajaan, dia telah melahap batu primordial senilai sekitar 1.500 kubus. Terlepas dari kenyataan bahwa tubuhnya sekuat harta dharma, tubuh sejati di dunia asalnya tidak lebih kuat dalam pertempuran jarak dekat daripada tubuh sejatinya di alam luar. Mengcuan mengkonfirmasi kekuatannya sekali lagi di aula besar surga dan bumi. Bahkan dengan kekuatan jiwa esensinya, yang berada di tingkat ke-8, dan kekuatan fisik digabungkan, dia masih sekuat yang mulia kesengsaraan ke-4. Di alam kesengsaraan, perbedaan antara alam kesengsaraan pertama dan alam kesengsaraan kedua relatif kecil. Begitu seseorang mencapai alam kesengsaraan ketiga, kekuatannya akan berubah secara kualitatif. Semakin jauh maju, semakin besar peningkatan kekuatan. Jelas tidak mudah bagi Mengcuan untuk menjadi sekuat yang mulia kesengsaraan ke-5. Meskipun musim gugur di ibu kota negara bagian Jiang, masih sangat panas. Rumah Meng, ayah mertua, Mengcuan menemani Liu Yebai. Liu Yebai duduk di kursi. Rambutnya tipis, tapi wajahnya tetap agak kemerahan. Banyak bintik-bintik penuaan terlihat di wajahnya. Kerutannya dalam seperti jurang. Pada saat itu, dia tersenyum pada cucu dan cucunya. Mengcuan, aku masih ingat dengan jelas hari kelahiran kedua anak ini, kata Liu Yebai sambil tertawa kecil. Mereka lahir di prefektur Gununggu. Setelah mereka lahir, kalian berdua sangat sibuk berurusan dengan iblis. Dajiang juga harus mengelola keluarga Meng dan Erknet di prefektur Iskelem Akulah yang menjaga mereka. Mereka berdua sangat melekat padaku. Sulit bagimu saat itu, ayah mertua, kata Mengcuan sambil tersenyum. Dia juga ingat masa itu. Saat itu, dia belum menjadi Markis Gadvin. Kakek, Meng'an dan Meng'yu menemani Liu Yebai. Tidak terasa waktu telah berlalu. Waktu benar-benar berlalu, Liu Yebai menggelengkan kepalanya. Dalam sekejap mata, saya hampir mati karena usia tua. Orang-orang selalu mengenang masa lalu dan masa muda mereka. Pada saat itu, dua sosok berjalan dari jauh. Salah satunya adalah sesepu berambut putih, sementara yang lain adalah seorang wanita parubaya. Ayah ibu, Mengcuan segera berdiri. Meng'an dan Meng'yu juga dengan cepat berdiri dan menyapa mereka. Kakek nenek. Penatua berambut putih itu tampak sangat tua, tetapi pikirannya tetap sangat jernih karena dia adalah dewa matahari yang hebat. Tidak perlu bagi siapapun untuk membantunya. Dia masih kekar, tinggi, dan sedikit montok. Dia tertawa sepanjang tahun dan tampak ramah. Hari ini adalah kesempatan langka. Putra, cucu, dan cucu perempuan saya ada di sini. Meng' daji yang tertawa. Kamu menjadi semakin cantik. Bai Nianyun tersenyum saat dia melihat cucunya. Beberapa tahun yang lalu, di bawah bimbingan penuh Meng'cuan, Meng'yu akhirnya menjadi regis gadvin. Namun, kultivasinya jelas jauh lebih rendah daripada Meng'an. Dia menjadi regis gadvin karena dia memiliki ayah yang mendorong teknik gerakan ular naga awan ke alam surga bumi yang disempurnakan. Dengan bimbingan penuh ayahnya, Meng'yu nyaris tidak menjadi regis gadvin. Ya ampun, daji yang, lihat berapa umurmu. Liu Yebai tersenyum. Dia terlihat jauh lebih baik dibandingkan. Setidaknya rambutku tidak hilang sama sekali. Meng' daji yang duduk di samping dan menatap teman lamanya. Lihat rambutmu. Jika saya harus mengatakan sesuatu, mengapa Anda tidak menjadi botak saja? Ini, makan semangka. Meng'cuan melambaikan tangannya, dan semangka besar muncul di atas meja. Dengan cepat terbelah menjadi beberapa bagian. Daging buah melon berwarna sangat merah. Meng'an dan Meng'yu segera mengambil potongan semangka dan menyajikannya kepada kakek dari pihak ayah, nenek dari pihak ayah, dan kakek dari pihak ibu. Sambil makan, mereka mengobrol. Meng'cuan tersenyum saat melihat adegan ini. Ibunya masih bisa hidup untuk waktu yang lama, tetapi ayahnya hanya memiliki tiga tahun lagi. Ayah mertuanya, Liu Yebai, memiliki delapan tahun lagi. Rentang hidup mereka dipersingkat satu hari karena setiap hari berlalu. Kembali ketika Meng'cuan masih muda, mereka telah memikul segalanya. Sekarang, mereka semua sekarat karena usia tua. Setelah mengobrol selama lebih dari satu jam, Meng'daji yang tersenyum dan berkata, Cuaner, ada acara apa hari ini? Anda memanggil seluruh keluarga bersama-sama. Anda biasanya datang sendiri untuk menghabiskan waktu bersama kami. Meng'an dan Meng' kamu pasti sangat sibuk, kan? Ya, ayah, ada apa hari ini? Tanya Meng'yu. Ya, Meng'cuan sedikit menganggup dan menatap Meng'an. Meng'an berkata, ini tentang saya. Aku meninggalkan dunia manusia dan menuju ke alam luar. Menuju ke alam luar, Meng'daji yang, Bai Nianyun, dan Liu Yebai bertukar pandang. Mereka terdiam. Meskipun alam kultifasi mereka tidak tinggi, mereka masih senior Meng'cuan dan Liu Qiyue. Mereka juga mengetahui beberapa informasi dasar tentang alam luar. Orang baik pergi kemanapun ambisinya membawanya, kata Meng'daji yang sambil tertawa. Karena kamu ingin pergi, silakan. Saat itu, saya tidak ragu untuk bergabung dengan tentara. Saya pergi ke jalan kota dan melawan iblis. Ayah dan ibumu juga melawan iblis tak lama setelah mereka meninggalkan Gunung Arcean. Saat ibumu mengandung kalian berdua, orang tuamu sering bertengkar di luar. Mereka bahkan membunuh banyak raja iblis. Silakan jika Anda mau, tapi hati-hati, perintah Liu Yebai. Hati-hati, kata Bai Nianyun. Ayahmu telah berkeliaran di alam luar selama beberapa waktu. Anda harus mencari petunjuk darinya. Mereka bertiga telah melihat terlalu banyak darah dan api, jadi mereka menerima masalah ini dengan tenang. Di luar ibu kota negara Jiang, Meng'cuan dan Meng'an berjalan berdampingan di bawah langit malam. Kau akan pergi malam ini? Tanya Meng'cuan. Meng'an mengangguk. Aku sudah mengucapkan selamat tinggal pada kakek dan perusahaan. Sudah waktunya untuk pergi. Meng'cuan mengangguk. Dengan membalik tangannya, dia mengeluarkan jimat emas dan jimat ungu. Ini adalah jimat pemindahan void, dan ini adalah jimat teleportasi ruang waktu. Bawa mereka. Jimat pemindahan void. Meng'an menatap dua jimat di depannya dengan kaget. Dia tahu bahwa Archean Mountain tidak lagi memiliki void transferens jimat. Paling tidak, mereka tidak dapat menemukannya di berankas harta karun yang terbuka untuk supremasi. Mereka hanya tersedia di berankas harta karun tingkat tinggi milik Ancestral Master Archean Eon. Void transferens jimat dapat diaktifkan dengan pikiran. Ini dapat memungkinkan seseorang untuk melintasi beberapa sistem sungai secara instan, kata Meng'cuan. Dalam keadaan normal, itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Adapun jimat teleportasi ruang waktu, itu bahkan lebih kuat. Dimanapun Anda berada, dalam keadaan normal, ini dapat membantu Anda melarikan diri setelah diaktifkan. Yang perlu Anda lakukan adalah mengikuti indera Anda dan kembali ke Three Bay River System. Lari kembali ke homeward kita. Meng'an merasa kata-kata ayahnya tidak dapat dipercaya. Lari dari zona sungai yang jauh ke dunia asal kita. Kamu bisa kembali, tidak peduli seberapa jauh kamu. Meng'cuan membalik tangannya dan mengeluarkan dua jimat hitam. Keduanya adalah jimat abadi. Biasanya, ini memberi Anda tubuh abadi selama dua jam. Jika Anda menemukan serangan fatal, itu akan aktif secara otomatis. Setelah mengaktifkannya, kamu dapat menggunakan Void Transference Talisman atau Spacetimate Teleportation Talisman untuk melarikan diri. Meng'cuan menatap putranya. Satu jimat pemindahan void dan satu jimat teleportasi ruang waktu. Ini berarti bahwa Anda memiliki dua peluang untuk melarikan diri. Jika Anda menggunakan keduanya, Anda harus kembali dengan cepat. Untuk sementara tidak cocok bagi Anda untuk menjelajahi alam luar tanpa sarana pelestarian kehidupan, kata Meng'cuan. Ayah? Meng'an menatap ayahnya. Dia tahu betapa berharganya Void Transference Talisman. Sebelum menuju ke alam luar, dia secara alami telah membaca banyak berkas dan mengetahui peta dominion ruang waktu. Namun, dia belum pernah mendengar tentang jimat teleportasi ruang waktu. Dari deskripsi Meng'cuan saja, kekuatannya jauh melebihi Void Transference Talisman. Meng'cuan menatap putranya. Kamu hanya memiliki dua peluang untuk melarikan diri. Aku akan pergi. Meng'an tidak mengatakan apa-apa lagi. Ingat? Ini adalah rumahmu, kata Meng'cuan lembut. Jika kamu bisa kembali, seringlah kembali. Kunjungi keluarga Anda. Jangan terlalu lama di luar. Jika Anda tinggal terlalu lama, Anda tidak akan dapat melihat banyak orang. Meng'an menganggup berat. Ya, dia tidak tahan berpisah dengan dunia asalnya. Namun, dia harus keluar dan menciptakan masa depannya sendiri. Meninggal dunia. Membran dunia terkoyak Meng'an terbang melalui celah dan memasuki alam luar. Meng'cuan diam-diam menyaksikan adegan ini. Putranya hanya seorang supremasi, tetapi dia harus menuju ke alam mistik di zona sungai yang jauh. Bahkan jika dia menjadi raja kekaisaran dan memiliki tubuh sejati lainnya, kecuali dia menggunakan jimat teleportasi ruang waktu, dia mungkin hanya akan mampu melintasi zona sungai dan kembali ke dunia asalnya setelah mencapai alam kesengsaraan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ratusan tahun? Ribuan tahun? Meng'cuan merasakan emosi yang campur aduk. Meng'an bergegas keluar dari celah membran dunia dan tiba di alam luar. Ketika dia melihat kekosongan dunia luar, Grand Yang Star dan Grand Yin Star, dia agak terkejut. Dia menoleh untuk melihat Homeward dan ayahnya sebelum mengangguk sedikit. Berdengung. Setelah itu, cahaya ungu menyelimuti Meng'an, dan dia langsung menghilang. Karma Meng'cuan dengan putranya sangat dalam. Hubungan garis keturunan di antara mereka membuat persepsi Meng'cuan tentang Meng'an semakin jelas. Dia bisa merasakan bahwa putranya langsung tiba di zona sungai yang jauh. Itu jauh lebih jauh dari zona sungai Magus Kuno. Bahkan ada kekuatan misterius yang menghalangi persepsi Meng'cuan. Saatnya berkultivasi, Meng'cuan berbalik dan pergi. Dia harus mempersiapkan kesengsaraan jiwa esensi pertamanya. Suara mendesing. Kaisar Rock melakukan perjalanan melalui sungai ruang waktu yang luas dengan kecepatan penuh. Dia ingin kembali ke dunia asalnya, yaitu di Three Bay River System. Aku akan mencapai Three Bay River System. Kekuatan Kaisar Rock telah meningkat pesat setelah mencapai ranah kesengsaraan ketiga dan berkultivasi di kedalaman lubang kekacauan selama lebih dari satu abad. Dia jauh lebih cepat selama perjalanan pulangnya dari zona sungai Magus Kuno. Dia akan mencapai Three Bay River System dalam setahun. Perjalanan ini tidak sia-sia. Kaisar Rock agak marah. Rencananya selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Sialan kau, Meng'cuan. Dia memang jahat. Saya pikir dia adalah Raja Kekaisaran yang baru maju, tetapi saya tidak pernah berharap dia tetap berada di ranah supremasi. Ketika serangan Meng'cuan mencapai alam iblis melalui lorong bijak iblis, dia tahu bahwa Meng'cuan tetap berada di alam supremasi, tidak menerobos. Meskipun Meng'cuan tetap berada di alam supremasi, dia bisa melepaskan kekuatan dari Tribulation Eminence. Ranah tekniknya jelas sangat tinggi. Dalam hal ranah teknik, dia mungkin sedikit lebih kuat dariku. Setelah perang dimenangkan, Meng'cuan tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya. Sebulan setelah kemenangan mereka, persepsi karma saya tentang dia kabur secara signifikan. Aku hanya bisa samar-samar merasakan arahnya. Dia seharusnya berada di alam kesengsaraan. Kaisar Rock memiliki beberapa tebakan tentang kekuatan Meng'cuan. Dia mengerti bahwa sebulan di dunia luar bisa berarti puluhan kali lipat lebih lama di kedalaman lubang kekacauan. Ini karena bagaimana aliran waktu dipercepat di lubang kekacauan. Dengan kristal esensi alam luar yang cukup, Meng'cuan dapat maju ke alam kesengsaraan dengan lancar. Setelah memenangkan perang selama lebih dari setengah tahun, saya bahkan tidak bisa merasakannya melalui karma. Saya hanya bisa memastikan bahwa dia masih hidup. Aku tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Bahkan jika dia memiliki harta karun yang mengisolasi karma, kekuatan hidupnya seharusnya tidak kalah dengan milikku. Apakah dia telah mencapai alam kesengsaraan ketiga? Kaisar Rok berspekulasi. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menganggapnya sesat. Bahkan lebih sulit untuk mengorek karma bentuk kehidupan tingkat tinggi. Misalnya, Yang Mulia Kesengsaraan Ketiga tidak bisa merasakan karma dari Yang Mulia Kesengsaraan Kelima. Adapun Yang Mulia Kesengsaraan Kelima, mereka tidak bisa dengan jelas merasakan karma dari Yang Mulia Kesengsaraan Ketujuh. Tentu saja, beberapa harta langka memiliki efek tambahan. Namun, semakin tinggi ranah kultifasi seseorang, semakin tidak efektif harta ini. Namun, Kaisar Rok tidak tahu bahwa sebulan setelah memenangkan perang, Mengcuan telah mencapai jiwa esensi tingkat delapan. Itulah mengapa persepsinya tentang karma Mengcuan menjadi sangat kabur. Setengah tahun setelah memenangkan perang, Mengcuan menjadi tuan kekaisaran primordial. Kekuatannya setara dengan naga berdarah murni atau phoenix dewasa. Dia sekarang memiliki umur seratus ribu tahun. Dalam hal tatanan alam kehidupan, dia setara dengan Yang Mulia Kesengsaraan Kelima. Ini juga mengapa Kaisar Rok tidak bisa merasakannya dengan jelas. Tidak ada cara untuk menekan terobosan esensi sol. Karena dia bisa segera menerobos dalam waktu singkat, itu berarti dia telah mencapai ranah kesengsaraan tubuh fisik. Mempertimbangkan ranah tekniknya, dia mungkin bisa menjadi Yang Mulia Kesengsaraan keempat setelah menghabiskan beberapa waktu. Kaisar Rok cukup stres. Mereka semua adalah Tribulation Eminensis dari Three Bay River System. Sistem sungai hanya memiliki beberapa lusin Tribulation Eminensis. Mereka pasti akan berinteraksi di masa depan. Dengan permusuhan antara kedua pihak, Mengcuan pasti tidak akan melepaskannya. Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Kaisar Rok bergumam pada dirinya sendiri. Apakah dia menciptakan teknik pamungkas yang sangat kuat? Seseorang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka dengan menciptakan teknik yang kuat. Kaisar Rok mengandalkan garis keturunannya untuk mencapai ranah kesengsaraan ketiga dengan cepat. Setelah teknik gerakan ular naga awan yang diciptakan sendiri oleh Mengcuan mencapai alam surga bumi yang disempurnakan, ranah tekniknya sebanding dengan Yang Mulia Kesengsaraan ketiga. Selama tubuhnya disempurnakan, dia bisa mencapai alam kesengsaraan ketiga dengan teknik pamungkas dalam waktu singkat. Teknik pamungkas tingkat kaisar kekaisaran biasa-biasanya memungkinkan seseorang untuk langsung naik ke alam kesengsaraan ketiga. Lebih jauh ke atas dan itu akan menjadi teknik terpenting tingkat Imperial Lord. Itu adalah teknik yang memungkinkan seseorang untuk mencapai ranah kesengsaraan kelima dengan lancar. Pencipta teknik semacam itu adalah eksistensi legendaris. Di sungai Ruang Waktu, para jenius tak tertandingi seperti itu jauh lebih langka daripada kesengsaraan ke-6. Saya telah kembali ke Three Bay River System. Kaisar Rock dipenuhi dengan antisipasi. Saatnya bertemu dengan Tuan Istana. Sistem Sungai Tiga Teluk adalah sistem sungai dengan warisan yang agak dalam. Sistem sungai juga memiliki istana kesengsaraan ke-5 Lord Snowyade. Palace Lord Snowyade agak arogan. Oleh karena itu, pembudidaya biasa tidak berani memasuki lahan kultifasinya. Suosh! Kaisar Rock terbang ke Gunung Salju yang mengjulang tinggi, yang mengapung di alam luar. Gunung Salju tingginya lebih dari 50 ribu kilometer. Di sebelah Gunung Salju adalah bintang besar yin yang memancarkan cahaya dingin. Gunung Salju ini adalah harta kesengsaraan ke-6. Bahkan yang mulia kesengsaraan ke-5 tidak akan mau memasuki Gunung Salju dan melawan Palace Lord Snowyade. Kompleks istana yang tampak seperti dipahat dari Batu Giok berdiri di atas puncak Gunung Salju. Itu adalah Istana Snowyade Tanah Suci Tri Bay River System. Suara mendesing. Kaisar Rock mendarat di alun-alun di depan Istana Snowyade. Di alun-alun, katak hijau melingkar seperti patung. Pada saat itu, katak hijau membuka matanya dan menatap Kaisar Rock. Dikatakan dengan terkejut, Golden Rock, Anda telah mencapai alam kesengsaraan. Kaisar Rock mengangguk. Ya, alam kesengsaraan yang mana? Tanya si katak hijau. Alam kesengsaraan ketiga. Kaisar Rock tidak menyembunyikan apapun. Itu benar. Dengan garis keturunan Anda, Anda dapat dengan cepat mencapai ranah kesengsaraan ketiga. Kata katak hijau sambil tersenyum. Penguasa istana akan meninggalkan Tri Bay River System untuk melakukan sesuatu yang besar. Karena kamu telah mencapai alam kesengsaraan ketiga kamu dapat mengikutinya. Kaisar Rock tercengang. Sesuatu yang besar. Rock emas. Masuk. Suara dingin datang dari kedalaman istana. Ya, Kaisar Rock sangat hormat. Ketika dia mencapai alam Tuhan Kekaisaran yang sempurna, dia diterima di Istana Snowyade karena garis keturunannya. Itu lebih cocok untuk Tribulation Eminensis yang lemah untuk mengikuti Tribulation Eminensis yang kuat. Beberapa Tribulation Eminensis yang lebih lemah bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti mereka. Setelah Kaisar Rock mencapai alam Tuhan Kekaisaran yang sempurna, dia ditakdirkan untuk menjadi yang mulia kesengsaraan ketiga. Karena garis keturunannya, dia dianggap sangat kuat di ranah kesengsaraan ketiga. Dia cukup kuat untuk yang mulia kesengsaraan kelima untuk menerimanya sebagai pengikut. Ini karena yang mulia kesengsaraan keempat dapat memiliki kendali bebas atas area yang luas saja. Tidak perlu bagi yang mulia kesengsaraan kelima untuk melindungi mereka. Kaisar Rock bersedia menjadi pengikut karena dia sangat mengenal dirinya sendiri. Setelah dengan cepat mencapai ranah kesengsaraan ketiga, akan sangat sulit baginya untuk meningkatkan lebih jauh. Dia membutuhkan Palace Lord Snowyade sebagai pemandunya. Alam Eon Archean, Pavilion Gua Surga. Mengcuan sedang membaca buku ketika dia tiba-tiba melihat kekejauhan. Kaisar Rock telah kembali ke Three Bay River System. Lebih jauh lagi, aku bisa merasakan lokasinya seharusnya di Istana Snowyade. Mengcuan sedikit mengernyit. Karena mereka berada di sistem sungai yang sama, persepsinya tentang karma Kaisar Rock menjadi lebih jelas. Kaisar Rock tidak dapat merasakan karmanya, tetapi Mengcuan dapat dengan jelas merasakan karma Kaisar Rock. Kembali ke planet Naga Hitam, Mengcuan telah membeli informasi rincin tentang sistem sungai Tiga Teluk melalui Menara Abadi. Informasi tentang setiap Tribulation Eminence dan Imperial Lord tersedia. Salah satu dari mereka mencatat bahwa Kaisar Rock adalah salah satu pengikut Istana Lord Snowyade. Palace Lord Snowyade, satu-satunya yang mulia kesengsaraan kelima di seluruh sistem Three Bay River. Ketika saya membunuh Kaisar Rock di masa depan, selama Tuan Istana Snowyade tidak bodoh, dia tidak akan melawan saya untuk pengikut. Kesengsaraan kelima yang mulia tidak perlu bertarung dalam pertempuran hidup dan mati kecuali untuk alasan khusus. Bagaimanapun, mereka semua memiliki tubuh sejati di dunia asal mereka. Bahkan jika yang mulia kesengsaraan kelima membunuh salah satu tubuh asli lawan mereka, pihak lain hanya bisa mengolah yang lain. Namun, ini hanya akan terjadi jika kekuatanku dekat dengan Palace Lord Snowyade. Aku masih belum berada di alam kesengsaraan kelima. Mengcuan memiliki kesabaran. Dia tumbuh dengan kecepatan tinggi. Mengcuan membolak balik buku di tangannya dengan santai. Tiba-tiba, tangan Mengcuan sedikit gemetar saat dia duduk di sana dan menatap halaman itu selama sekitar 10 menit. Saya melampaui kesengsaraan jiwa esensi pertama. Mengcuan menghela nafas lega sebelum membalik ke halaman kedua. Kesengsaraan jiwa esensi datang dan pergi tanpa jejak. Mereka turun ke jiwa esensi seseorang secara langsung. Jadi, tidak ada banyak keributan di permukaan. Setelah Mengcuan melampaui kesengsaraan jiwa esensi pertamanya, jiwa esensinya berubah saat kekuatan jiwa esensinya menjadi lebih murni. Jika dia tidak bisa menahan kesengsaraan jiwa esensi, tidak peduli seberapa kuat jiwa esensinya, dia hampir tidak bisa mengatur segalanya sebelum jiwanya benar-benar hilang. Namun, Mengcuan sangat percaya diri. Dari kemurnian jiwa esensinya, Mengcuan tahu bahwa tingkat kultivasi spiritualnya harus sangat tinggi. Pedang tak terbatas Mengcuan dan pedang nirvana menyatu dengan dunia jiwa esensinya, sangat mengubahnya. Sabernya yang tak terbatas adalah teknik terpenting yang sempurna. Dengan itu, dia secara alami melampaui kesengsaraan jiwa esensi pertamanya dengan mudah. Dalam sekejap mata, tiga tahun telah berlalu. Sejak putranya, Meng'an, menuju ke alam luar, tubuh sejati Mengcuan di zona sungai Magus Kuno alam luar telah berkultivasi di kedalaman lubang kekacauan untuk waktu yang lama. Dia berkultivasi di wilayah di mana waktu mengalir 70 kali lipat lebih cepat. Meskipun dia bisa tinggal di wilayah di mana waktu mengalir 80 kali lipat lebih cepat dengan tubuhnya yang sangat ditingkatkan dan jiwa esensinya, wilayah di mana waktu mengalir 70 kali lipat lebih cepat menempatkan beban yang lebih kecil padanya. Itu jauh lebih cocok untuk budidaya jangka panjang. Faktanya, berkultivasi di kedalaman Chaos Hall akan memengaruhi jiwa esensi dan kondisi mental seseorang. Weak Tribulation Eminensis tidak berani berkultivasi di kedalaman Chaos Hall terlalu lama. Namun, Master Leluhur Archean Eon tidak pernah menyebutkan hal ini dalam berkasnya. Ini karena Master Leluhur Archean Eon tahu betul bahwa pengaruh lubang kekacauan adalah pengaruh eksternal. Lingkungan yang keras dapat melunakkan pikiran seseorang. Jika pikiran seseorang dapat menahan pengaruh lubang kekacauan, itu hanya akan meningkat lebih jauh. Jika seseorang bahkan tidak bisa menahan pengaruh lubang kekacauan, pencapaian mereka akan terbatas. Mengcuan awalnya terpengaruh selama lebih dari 300 tahun sebelum melepaskan diri dari pengaruh lubang kekacauan. Setelah melukis Bek Bone, jiwa esensinya telah meningkat pesat. Pengaruh lubang kekacauan pada kondisi mental saya adalah bentuk penempaan terhadap saya saat ini. Pikiranku hanya akan menjadi lebih kuat. Karena pikirannya dapat diperkuat, mengcuan suka berkultivasi di lubang kekacauan. Pedang yang kuat perlu ditempa dan diasah. Tempering yang cocok hanya meningkatkan kultivasi seseorang. Kenyataannya, mengcuan telah berkultivasi di lubang kekacauan selama lebih dari 200 tahun meskipun hanya 3 tahun berlalu di luar. Kesengsaraan jiwa esensi keempatnya akhirnya turun. Tiga kesengsaraan jiwa esensi pertama dipisahkan oleh setidaknya satu tahun. Oleh karena itu, mengcuan mencapai ranah kesengsaraan ketiga jiwa esensi dengan kecepatan tercepat. Setelah kesengsaraan ketiga, setiap kesengsaraan dipisahkan oleh setidaknya 100 tahun. Adapun mengcuan, 200 tahun berlalu sejak dia melampaui kesengsaraan ketiga sebelum kesengsaraan jiwa esensi keempat akhirnya turun ke atasnya. Kesengsaraan jiwa esensi keempat saya tidak tiba dalam waktu sesingkat mungkin. Ini berarti jiwa esensi saya mungkin berada di alam kesengsaraan keempat. Itu masih belum mencapai ranah kesengsaraan kelima. Mengcuan memahami hal ini. Jika pikiran seseorang, dunia jiwa esensi, dan berbagai aspek telah mencapai alam kesengsaraan kelima, kesengsaraan keempat akan tiba dalam waktu sesingkat mungkin. Tentu saja, dia juga memahami tingkat umum jiwa esensinya karena eksperimennya diaulah besar surga dan bumi. Hanya ketika kesengsaraan jiwa esensi keempat turun ke mengcuan, dia benar-benar mengerti mengapa Tribulation Eminensis takut pada kesengsaraan surgawi. Dia melampaui tiga kesengsaraan pertama dengan sangat mudah. Namun, kesengsaraan keempat membuatnya sedikit menderita. Ledakan, lautan kesadarannya telah lama berubah menjadi dunia jiwa esensi. Di dunia jiwa esensi, ada padang rumput, gurun, bunga, burung, dan binatang buas. Ada juga pertempuran antara binatang buas, serta makhluk hidup yang bertahan di dalam. Jiwa esensi mengcuan berubah menjadi orang yang duduk bersila di tengah dunia. Pada hari ini, api turun dari langit. Api turun ke dunia jiwa esensi di lautan kesadarannya, membakar radius 50 km di sekitar jiwa esensinya. Ledakan, tidak ada cara bagi mengcuan untuk lolos dari kesengsaraan. Nyala api membakar setiap inci jiwa esensinya, mencegah pikiran jiwa esensi untuk melarikan diri. Dia hanya bisa duduk bersila dan diam-diam melawan. Rasa sakit yang tak terbatas memenuhi kesadarannya. Ini adalah tingkat rasa sakit tertinggi yang pernah dialami mengcuan. Api membakar setiap pikiran esensi sol, menyebabkan mereka runtuh dalam rasa sakit yang mengerikan. Pikiran esensi jiwa baru lahir setelah setiap keruntuhan. Api hati, membakar jiwa esensi saya juga merupakan cara untuk meredam hati saya. Jiwa esensi mengcuan duduk bersila di lautan dunia jiwa esensi kesadarannya. Meskipun rasa sakit menyebar, hatinya tetap sedingin es. Dia telah mengalami terlalu banyak sejak dia masih muda. Tekad dan pikirannya sudah sangat kuat. Api menyala selama tiga hari namun, mengcuan merasa seperti api telah membakarnya untuk selamanya. Suara mendesing. Api surut. Api kesengsaraan membakar jiwa esensinya selama tiga hari penuh. Itu adalah siksaan yang menyakitkan, tetapi juga membuat jiwa esensinya marah. Akibatnya, jiwa esensi mengcuan menjadi lebih kuat. Dia menyerap kristal esensi alam luar untuk mengisi kembali kekuatannya. Dia menyadari bahwa kekuatan jiwa esensinya telah mencapai puncak baru. Ini hanya kesengsaraan jiwa esensi keempat. Seberapa menakutkan kesengsaraan jiwa esensi kelima, yang seharusnya lebih dari sepuluh kali lebih sulit. Mengcuan bergumam. Kultivasi di alam kesengsaraan memang sulit. Hanya dengan menciptakan teknik terpenting tingkat Imperial Lord, seseorang dapat dengan cepat maju ke ranah kesengsaraan kelima. Meski begitu, Mengcuan merasa semakin sulit baginya untuk maju. Setelah menciptakan teknik terpenting tingkat Imperial Lord, dia dianggap sebagai jenius paling mengerikan di River of Spacetime. Namun, bahkan dia mulai menemukan kultivasi sulit saat dia mendekati alam kesengsaraan kelima. Jelas betapa sulitnya bagi yang mulia kesengsaraan biasa yang merabah-rabah dalam kegelapan untuk mencapai alam kesengsaraan kelima. Bahkan Kaisar Rok yang bangga telah lama menjadi pengikut kesengsaraan kelima. Dia berharap jalur kultivasinya akan lebih lancar dengan bimbingan seorang ahli. Di era yang sama, rata-rata 2 hingga 3 sistem sungai melahirkan kesengsaraan kelima. Rasio ini juga membuktikan sulitnya budidaya. Setelah memenangkan perang, Mengcuan telah berkultivasi di kedalaman lubang kekacauan selama lebih dari 200 tahun. Setelah menghabiskan lebih dari 30 tahun, Mengcuan mengangkat pedang tak terbatasnya ke tahap tengah alam surga bumi. Karena dia sebelumnya terjebak di kemacetan, dia telah membuat beberapa gerakan pedang. Akumulasi wawasannya cukup mendalam, itulah sebabnya Saber tak terbatas bisa mencapai tahap tengah alam surga bumi begitu cepat. Setelah menghabiskan lebih dari 180 tahun, dia akhirnya mengangkat pedang tak terbatasnya ke tahap akhir alam surga bumi. Sebenarnya, tidak lama setelah melampaui kesengsaraan jiwa esensi keempat, pedang tak terbatas Mengcuan mencapai tahap akhir alam surga bumi. Kamu ingin mengkonfirmasi kekuatanmu lagi. Penatua berjubah putih memandang Mengcuan, yang berada di dalam olah besar surga dan bumi. Mengcuan mengangguk. Ya, buat perubahan Anda, Penatua berjubah putih menunjuk ke pilar cian. Kamu tahu aturannya. Mengcuan menahan nafas dan menunggu. Sejak Saber tak terbatasnya mencapai tahap akhir alam surga bumi, dia menjadi lebih percaya diri. Tubuhnya juga menjadi lebih kuat berkat menggunakan Infiniti Saber sebagai fondasinya. Dia tidak jauh dari menjadi tuan kekaisaran primordial yang sempurna. Ayah hanya memiliki waktu kurang dari setengah tahun lagi. Saatnya membuat keputusan, Mengcuan meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya. Sepertinya tidak ada yang berubah. Suara mendesing. Tanda pedang muncul di pilar cian. Gambar pedang Mengcuan tidak bisa dilihat. Lintasannya juga tidak terlihat, tetapi tanda pedang itu mengiris lapisan rune di pilar. Kecepatan murni Mengcuan telah mencapai 60% dari kecepatan cahaya. Kecepatan ini sangat menakutkan bagi Tribulation Eminensis. Ketika dia mempercepat aliran waktu di sekitarnya, kecepatan pedangnya tidak terbayangkan. Bahkan sebuah planet yang berdiameter puluhan ribu kilometer bisa hancur total dengan satu serangan. Namun, dia telah memadatkan semua kekuatannya menjadi tanda pedang yang tampaknya biasa. Langsung menembus tujuh lapis rune. Penatua berjubah putih menatap Mengcuan dengan heran. Mengcuan menatap sesepuh berjubah putih. Bagaimana itu? Meskipun tampak mudah, Mengcuan sudah menggunakan semua kekuatan fisiknya. Penatua berjubah putih menatap Mengcuan dengan heran. Dia tersenyum dan berkata, seranganmu ini telah mencapai ranah kesengsaraan tubuh fisik kelima. Kesengsaraan tubuh fisik kelima. Mata Mengcuan berbinar. Ada perbedaan antara esens soul tribulation eminensis dan physical body tribulation eminensis. Kesengsaraan tubuh fisik eminensis lebih terampil dalam pertempuran jarak dekat. Mereka juga lebih terampil dalam serangan langsung. Semburan kekuatan mereka bahkan lebih besar daripada esens soul tribulation eminensis. Anda hanya dapat dianggap telah mencapai ambang alam kesengsaraan kelima, mengingatkan sesepuh berjubah putih. Seseorang dianggap berada di alam kesengsaraan kelima jika mereka dapat menembus tujuh hingga sembilan lapis rune. Anda hanya dapat dianggap mencapai ambang batas ranah kesengsaraan kelima. Mengcuan agak terkejut. Saya tidak pernah berharap bahwa kekuatan tempur jarak dekat saya akan mencapai ambang batas ranah kesengsaraan kelima setelah mengolah sabar tak terbatas ke tahap akhir alam surga bumi. Namun, Mengcuan mengerti mengapa dia mencapai prestasi ini setelah beberapa pemikiran. Di satu sisi, pedang tak terbatas di tahap tengah alam surga bumi sudah dianggap sekuat teknik tingkat kesengsaraan keempat. Setelah mencapai tahap akhir, itu tidak jauh dari teknik tingkat kesengsaraan kelima. Di sisi lain, tubuhnya sangat kuat setelah dia melahap batu primordial. Hanya dengan menggunakan tubuh yang kuat dan seni pedang bersama-sama, dia bisa mencapai ambang batas ranah kesengsaraan kelima. Di masa lalu, Anda hanya bisa memilih harta yang harganya kurang dari 50 ribu kubus kristal esensi alam luar secara total, kata tetua berjubah putih sambil tersenyum. Sekarang, batas atasmu adalah 300 ribu kubus kristal esensi alam luar. Mengcuan mengangguk sedikit. Oke, bahkan ketika dihadapkan dengan harta karun senilai 300 ribu kubus, dia sekarang bisa menghadapi situasi dengan tenang. Hadiah leluhur Master Arcean Eon memang menyelamatkan Mengcuan dari kesulitan mengumpulkan harta. Namun, kuota 300 ribu kristal esensi alam luar adalah batasnya setelah mencapai kekuatan ranah kesengsaraan kelima. Selanjutnya, dia telah memilih harta seperti jimat teleportasi ruang waktu untuk putranya. Dia juga telah mengambil beberapa batu primordial dan mengolah harta karun dunia. Dia telah menghabiskan cukup banyak kuotanya. Saya dapat mencapai alam kesengsaraan kelima dalam waktu singkat, tetapi saya akan membutuhkan banyak usaha dan waktu untuk mencapai alam kesengsaraan ke-6. Mengcuan mengerti ini. Dalam sejarah River of Spacetime, para jenius mengerikan yang dapat menciptakan teknik terpenting tingkat imperial lord telah mencapai kesengsaraan kelima dalam waktu singkat. Namun, mereka harus berusaha keras untuk mencapai alam kesengsaraan ke-6. Alam kesengsaraan ke-6 biasanya merupakan batas bagi para jenius yang mengerikan ini. Sumber daya budidaya Mengcuan adalah harta yang bisa diperolehnya dengan kuota 300 ribu kristal esensi alam luar. Dia harus menggunakan sumber dayanya dengan hati-hati sehingga dia bisa maju ke alam kesengsaraan ke-6 di masa depan. Lagi pula, hampir tidak mungkin bagi Mengcuan untuk mendapatkan kekayaan yang begitu besar tanpa hadiah dari guru leluhur Archean Eon untuk juniornya. Keruntuhan harta karun, bahkan jika yang mulia kesengsaraan ke-7 gagal dalam kesengsaraan, mereka akan dapat kembali ke dunia asal mereka secara instan dan membuat pengaturan sebelum mereka mati. Hanya yang mulia kesengsaraan ke-5 seperti senior Pang Ming, yang melakukan perjalanan sedikit lebih lambat, tidak dapat kembali ke masa lalu sebelum mereka mati. Itulah mengapa tempat tinggal guanya melayang melalui alam luar. Oleh karena itu, semakin baik harta yang hilang, semakin rendah peluang untuk mendapatkannya. Terlalu sulit untuk terbang dalam satu langkah. Bahkan tribulation eminensis yang datang dari dunia tingkat tinggi memiliki kekayaan yang terbatas. Ini karena harta yang ditinggalkan oleh A Tribulation Eminensis di dunia tingkat tinggi juga terbatas. Mereka hanya bisa mendapatkan jumlah yang ditentukan. Aturan untuk mendapatkan harta ini bahkan lebih ketat daripada aturan leluhur Master Archean Eon. Ini karena ada lebih banyak pembudidaya di dunia tingkat tinggi daripada di dunia tingkat menengah. Jadi, harta karun ini harus dilestarikan. Kuota Mengcuan sebesar 300 ribu kubus adalah jumlah yang sangat besar dengan jumlah kristal esensi alam luar ini. Seseorang dapat membeli apapun yang mereka butuhkan untuk budidaya tubuh dan harta karun dunia tanpa memperhatikan harganya. Mereka juga dapat membeli banyak item penyelamat hidup dan suplemen kultivasi. Tapi 300 ribu juga tidak banyak. Misalnya, harga terendah dari harta kesengsaraan ke-8 adalah 150 ribu kubus. Selanjutnya, mereka tidak bisa dibeli. Banyak yang mulia kesengsaraan ke-6 tidak dapat menemukan satu pun sepanjang hidup mereka. Ada juga harta lain yang sangat mahal. Small Universe dihargai 500 ribu kubus kristal esensi alam luar. Itu adalah salah satu dari lima harta karun teratas di gudang harta karun Ancestral Master Archean Eon. Itu bahkan membuat Seven Tribulation Eminensis iri. Mengcuan bisa melihatnya, tapi dia juga tidak mampu membelinya. Setelah itu, Mengcuan mencoba menyerang pilar lagi, tetapi dengan kekuatan ranah jiwa esensinya kali ini. Penatua berjubah putih menentukan bahwa kekuatan jiwa esensinya masih berada di alam kesengsaraan ke-4. Jelas bahwa mencapai ambang batas ranah kesengsaraan ke-5 dalam pertempuran jarak dekat ada hubungannya dengan tubuhnya yang kuat. Di tempat seperti ibu kota negara bagian jiang, sangat sulit untuk menghadapi badai salju. Jumlah hari bersalju dalam setahun biasanya tidak lebih dari setengah bulan. Hari ini, salju turun dengan lebat. Kepingan salju berkibar di seluruh dunia seperti bulu-bulu halus. Rumah Meng. Di sebuah koridor, Meng Da Jiang dan Liu Ye Bai sedang berbaring di kursi malas. Mereka ditutupi selimut. Di samping mereka ada kompor yang menghangatkan botol alkohol. Kedua lelaki tua itu minum dan mengobrol santai. Bai Nianyun dengan santai membaca di sisi lain Meng Da Jiang. Populasi ibu kota negara Jiang meningkat, kata Liu Ye Bai. Pasokan makanan menjadi sedikit ketat. Jalanan dan gerbong semakin ramai. Pada hari-hari awal, Jiang State Capital tidak pernah berpikir untuk menampung 30 juta orang. Pengadilan Kekaisaran harus mengatur ini. Memang sangat ramai. Saya lebih suka terbang ketika saya keluar, kata Meng Da Jiang. Saya bahkan tidak mau repot-repot berjalan dengan orang banyak. Apakah kamu pikir setiap orang memiliki pelayan iblis burung seperti kamu? Kata Liu Ye Bai. Ketika Earthnet Godfins pergi berbisnis, mereka menggunakan teknik gerakan mereka untuk berjalan melintasi atap dan puncak pohon. Meng Da Jiang mengangguk. Ada terlalu banyak orang. Semakin banyak orang yang menggunakan gerbong. Ibu kota negara Jiang sangat besar. Tanpa menggunakan kereta, akan memakan waktu satu hari penuh untuk pergi dari gerbang kota timur ke gerbang kota barat dengan berjalan kaki, kata Bai Nianyun Santai. Tentu saja dibutuhkan kereta. Duduk di gerbong jauh lebih nyaman dan lebih cepat. Meng Cuan berjalan dari jauh. Dia tersenyum ketika mendengar orang tua dan ayah mertuanya mengobrol. Ibu kota negara bagian Jiang memiliki banyak orang, dan bahkan ada lebih banyak orang di pedesaan di luar kota. Perang telah berakhir selama bertahun-tahun, dan populasi melonjak. Kota-kota mulai mencapai batas pasokan makanan. Banyak kota prefektur dan kota kabupaten sedang dibangun kembali. Meng Cuan ada di sini. Mata Liu Ye Bai cukup bagus saat dia melihat Meng Cuan sekilas. Ayah mertua, Meng Cuan berjalan sambil tersenyum. Ayah ibu, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Paman Liu? Tanya Meng Dajiang. Ini terutama karena kota-kota besar lebih cocok untuk anak-anak menghadiri Akademi Dao dan berkultivasi. Ini juga lebih cocok untuk berbisnis, jadi lebih banyak orang, kata Meng Cuan sambil tersenyum. Kota-kota prefektur dan kabupaten di dunia sekarang sedang dibangun kembali. Hidup di kota besar memang tidak mudah. Cukup banyak populasi dunia yang secara alami akan bermigrasi ke prefektur dan kota-kota kabupaten. Dengan tribulation eminens seperti Meng Cuan yang memimpin seluruh Archean Eon Rilem, perang saudara tidak akan terjadi. Dalam sejarah, ketika tidak ada musuh eksternal, perang antara sekte dan dinasti akan terus berlanjut. Namun, dunia sudah damai sekarang. Dengan Meng Cuan hidup, bagaimana mungkin orang dari Pulau Dua Dunia dan Gua Pasir Hitam berani membuat masalah? Archean Eon Rilem ditakdirkan untuk menyambut era kemakmuran lainnya. Populasi dunia akan mencapai puncaknya, dan jumlah Godfins akan menjadi yang tertinggi. Namun, Meng Cuan sendiri dapat dengan mudah menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memelihara Godfins. Betul sekali, ada kota kabupaten dan kota prefektur yang tak terhitung jumlahnya, kata Meng Dajiang sambil tersenyum. Seluruh dunia manusia perlahan akan pulih seperti saat aku masih muda. Ini akan jauh lebih baik daripada ketika kamu masih muda, kata Liu Yebai. Sekarang, tidak perlu bersembunyi di benteng. Desa-desa ada di seluruh dunia. Akan ada lebih banyak orang. Ya, desa yang tak terhitung jumlahnya. Meng Dajiang mengangguk. Ada desa yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana di dunia. Awalnya, saya hanya bisa melihat deskripsi seperti itu di buku-buku sejarah, tetapi sekarang kita bisa melihatnya. Kita benar-benar hidup di era perubahan besar. Liu Yebai sedikit mengangguk. Ya, kami telah melihat cukup banyak perubahan besar dalam hidup kami. Saat kedua teman lama itu mengobrol, Meng Chuan mendengarkan dari samping. Bai Nianyun membaca buku dan menemani mereka. Meneguk, 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 meneguk. Bau alkohol tercium dari botol alkohol dan menyebar ke udara. Kepingan salju berkibar di dunia luar. Beberapa melayang ke koridor dan ke tubuh mereka. Meng Chuan menemani mereka sampai mereka selesai minum. Salju berhenti. Ayah, ayah mertua, kata Meng Chuan, kalian semua tahu tentang teknik mistik milenium instan, kan? Meng Da Jiang, Liu Yebai, dan Bai Nianyun menoleh untuk melihatnya. Sebagai orang yang lebih tua, mereka secara alami tahu bahwa Liu Kiyue telah tertidur. Liu Yebai mengangguk. Kiyue saat ini sedang tidur. Saya berharap ayah dan ayah mertua dapat memasuki tidur nyenyak juga, kata Meng Chuan. Kita, kata Liu Yeba dengan heran. Aku ingat kamu mengatakan bahwa seseorang harus menjadi Regis Gadvin setidaknya untuk memasuki tidur. Jika tidak, seseorang tidak akan memiliki hak untuk memasuki milenium hall. Meng Chuan mengangguk sedikit. Itu benar. Faktanya, Gunung Arcan mengajarkan teknik mistik milenium instan ke Pulau Dua Dunia dan Gua Surga Pasir Hitam. Saya juga telah mempelajari teknik mistik ini. Teknik mistik ini adalah formasi arai. Tidak sulit untuk mengaturnya. Bahkan Two World Island dan Black Sand Grotto Heaven bisa mengaturnya. Dengan keterampilan Meng Chuan dalam garis keturunan kosong, tentu saja sangat mudah baginya untuk mengatur formasi susunan yang diperlukan untuk teknik mistik milenium instan. Saya secara pribadi akan mengatur formasi susunan teknik mistik milenium instan di surga gua seluler saya dan membangun istana tidur, kata Meng Chuan. Aku akan membiarkan ayah dan ayah mertua masuk tidur dulu. Saya tidak memiliki penyesalan dalam hidup saya. Apa gunanya tidur selama seribu tahun? Meng Dajiang tertawa. Meng Chuan memandang kedua tetua dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya yakin bahwa saya dapat memperoleh harta perpanjangan umur panjang. Ayah, ayah mertua, tidak sulit bagiku untuk memperpanjang umurmu hingga seribu tahun. Memperpanjang umur kita hingga seribu tahun. Meng Dajiang dan Liu Yebai duduk tegak. Meng Dajiang dan Liu Yebai telah mengalami terlalu banyak hal. Mereka telah lama memahami konsep kematian dan dapat menghadapi kematian dengan tenang. Namun, apakah mereka bisa hidup beberapa abad lagi atau seribu tahun lagi? Mereka secara alami ingin hidup lebih lama. Chuan Er, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Bai Nianyun agak bersemangat dan gugup. Ya, Meng Chuan mengangguk. Saya percaya diri. Dia percaya diri. Meskipun harta perpanjangan umur panjang jarang, yang lebih lemah, semakin mudah untuk memperpanjang umur seseorang. Sangat mudah untuk memperpanjang umur seseorang hingga 2000 tahun. Jauh lebih sulit untuk memperpanjang umur supremasi atau umur Tuan Kekaisaran. Itu bahkan lebih sulit untuk memperpanjang umur Tribulation Eminence. Semua harta karun di gudang harta karun Ancestral Master Archean Aeon sangat luar biasa. Beberapa bisa memperpanjang umur supremasi. Beberapa bahkan bekerja di Imperial Lord dan Tribulation Eminensis. Namun, Meng Chuan hanya bisa memilih satu. Namun, selama dia memilih harta yang berharga, Meng Chuan akan memenuhi syarat untuk menukar 5 hingga 6 harta perpanjangan umur panjang biasa ketika dia menjadi yang mulia kesengsaraan kelima. Meng Chuan berencana untuk memperpanjang umur istri, ayah, ibu, dan ayah mertuanya. Harga untuk memperpanjang umur istrinya adalah yang terbesar. Dia adalah seorang Regis Godfin. Dia bisa memadatkan Phoenix Divine Fire ketika dia membakar garis keturunan Phoenix-nya. Karena itu, lebih mahal untuk memperpanjang umurnya daripada memperpanjang umur supremasi biasa. Sebaliknya, gabungan tiga tetua akan lebih murah daripada Liu Kiyue. Memperpanjang seribu tahun, Meng Da Jiang dan Liu Ye Bai bertukar pandang. Apakah itu sangat sulit? Meng Da Jiang agak khawatir tentang putranya. Meng Chuan tersenyum pada ayah dan ayah mertuanya. Itu tidak sulit. Mengapa dia berkultivasi? Itu untuk homeworknya dan keluarganya. Hanya ketika keluarganya menjalani kehidupan yang lebih baik, Meng Chuan merasa bahwa kultivasinya berharga. Apa gunanya menjadi tak terkalahkan jika dia sendirian selamanya? Tidak sulit. Meng Da Jiang, Liu Ye Bai, dan Bai Nianyun memandang Meng Chuan dengan tidak percaya. Ini tidak sulit bagi saya, kata Meng Chuan sambil tersenyum. Ayah mertua, ayah, ibu, aku akan jujur padamu. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk mencapai alam kesengsaraan kelima. Masih mungkin bagi yang mulia kesengsaraan kelima untuk memperpanjang umur pembudidaya yang lebih lemah. Alam kesengsaraan kelima, Meng Da Jiang, Bai Nianyun, dan Liu Ye Bai mengetahui beberapa informasi mengenai alam luar. Mereka juga secara kasar memahami perbedaan kekuatan antara para ahli ranah kesengsaraan. Mereka tahu bahwa dalam sejarah manusia, empat tribulation eminensis telah lahir sebelum Meng Chuan. Yang terkuat adalah Ancestral Master Archean Eon, Imperial Lord An Yang yang menempati peringkat kedua di peringkat gabungan Heart Sea Palace dan Battle God Pagoda hanya mencapai ranah kesengsaraan ketiga jiwa esens. Sekarang, putra mereka Meng Chuan mengatakan bahwa dia akan segera mencapai alam kesengsaraan kelima. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Meng Da Jiang tersenyum pada putranya dan menatap Liu Ye Bai. Ye Bai, kapan kamu berencana untuk tidur? Dalam sebulan, ini terlalu mendadak. Saya harus membuat pengaturan, kata Liu Ye Bai. Meng Da Jiang mengangguk. Kalau begitu kita akan melakukannya dalam sebulan. Sebulan kemudian, di kompleks istana yang indah di dalam gua surga, formasi susunan teknik mistik milenium instan telah didirikan di salah satu istana. Meng Da Jiang dan Liu Ye Bai tertidur karena mereka benar-benar dibekukan oleh es biru tua. Setelah Meng Da Jiang tertidur, Bai Nianyun menjadi lebih kesepian. Hanya dalam setahun, Bai Nianyun datang ke Meng Chuan dan meminta untuk masuk tidur juga. Biarkan aku tidur juga. Dengan cara ini, saya akan dapat melihat Da Jiang ketika saya bangun. Kalau tidak, akan terlalu sulit bagiku untuk hidup sendiri selama seratus tahun. Meng Chuan tidak bisa menolak permintaan ibunya. Dia benar-benar mengerti perasaan ibunya. Setelah Liu Ki Yue tertidur, dia menderita sendirian. Dia juga berharap bisa tidur nyenyak dan melihat istrinya bangun ketika dia membuka matanya. Itu akan menjadi hari yang indah. Namun, dia adalah satu-satunya yang tidak memiliki hak untuk tidur. Dia memiliki terlalu banyak tanggung jawab. Baik, Meng Chuan berjanji pada ibunya. Ibunya juga masuk tidur di istana. Meng Chuan menjadi lebih kesepian. Orang tuanya sedang tidur. Putranya, Meng An, telah pergi ke alam luar. Putrinya, Meng Yu, juga memiliki keluarga dan anak-anaknya sendiri. Namun, dia dengan tenang menghadapi semua ini. Dengan tingkat kultivasi spiritualnya yang tinggi, dia dapat menahan kesepiannya sepenuhnya. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada kultivasi tubuh aslinya di alam luar terus berkultivasi di kedalaman lubang kekacauan. Dalam sekejap mata, delapan tahun telah berlalu sejak ayahnya, Meng Da Jiang, dan ayah mertuanya, Liu Ye Bai, mulai tertidur. Meng Chuan telah berkultivasi di kedalaman lubang kekacauan selama 500 tahun lebih. Zona sungai Magus Kuno, sistem sungai puncak surga, jauh di dalam lubang kekacauan. Suosh! Petir menyambar dan berubah menjadi pria berambut putih. Pria berambut putih ini sudah muncul di piringan akresi lubang kekacauan. Itu adalah Meng Chuan. Jarak antara kedalaman Chaos Hall dan piringan akresi dihitung dalam miliaran kilometer, tetapi Meng Chuan melintasi jarak itu secara instan. Perasaan ini, apakah ini perasaan hukum kecepatan terpenting yang disempurnakan? Mata Meng Chuan dipenuhi dengan kegilaan. Hari ini, dia akhirnya mengangkat pedang tak terbatasnya ke alam surga bumi yang disempurnakan. Dia akhirnya meningkatkan teknik terpenting tingkat kaisar kekaisaran ke alam surga bumi yang disempurnakan. Dengan ini, Meng Chuan juga telah memahami hukum kecepatan terpenting. Suosh! Meng Chuan menggunakan teknik gerakannya lagi dan segera merasakan perlawanan yang kuat terhadap tubuhnya. Dia terbang melawan perlawanan yang kuat. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi diam. Keheningan total. Bahkan sinar cahaya telah berhenti materi yang sangat kecil di alam luar juga terdiam. Waktu hening, Gumam Meng Chuan sambil melihat sekeliling. Disakresi Chaos Hall, Grand Yang Star, dan sinar cahaya Grand Yin Star terhenti. Semuanya terhenti. Hanya dia yang bergerak. Sebagai makhluk hidup yang kuat, dia akan melompat keluar dari batasan aliran waktu ketika dia mencapai kecepatan cahaya. Pada kecepatan tertentu, Meng Chuan benar-benar dapat melompat keluar dari dimensi temporal dan dapat melakukan perjalanan sangat jauh pada saat ini. Segala sesuatu di luar dirinya diam. Oleh karena itu, Meng Chuan dapat dengan mudah melakukan perjalanan ratusan juta kilometer atau bahkan lebih jauh dalam sekejap. Suara mendesing. Setelah terbang dalam lingkaran sejauh miliaran kilometer, Meng Chuan berhenti karena kelelahan. Dia harus melawan batasan aliran waktu terus-menerus ketika dia menghentikan waktu. Dia harus melawan batasan ruang waktu, jadi itu sangat melelahkannya. Meng Chuan tidak bisa menghentikan waktu untuk waktu yang lama. Apakah ini kekuatan dari kesengsaraan kelima? Meng Chuan berbisik pelan. Tidak heran perbedaan kekuatan antara tribulation eminensis menjadi lebih besar di setiap alam. Jika saya mencoba untuk membunuh saya di alam kesengsaraan keempat, diri saya yang dulu bahkan tidak akan dapat melihat diri saya yang sekarang sebelum diri saya yang dulu diturunkan. Meskipun kekuatannya telah mencapai ambang alam kesengsaraan kelima di masa lalu, itu bukan alam kesengsaraan kelima yang sebenarnya. Di alam kesengsaraan kelima yang sebenarnya, alam teknik seseorang harus mencapai alam kesengsaraan kelima terlebih dahulu. Jika seseorang adalah kesengsaraan tubuh fisik, seseorang perlu menggabungkan wawasan mereka ke dalam tubuh mereka dan menaikkan tubuh mereka ke tingkat yang sesuai. Hanya ketika seseorang mencapai tingkat yang cukup tinggi di kedua aspek, mereka dapat memicu kesengsaraan fisik kelima. Setelah pedang tak terbatas mengcuan mencapai alam tuan kekaisaran yang disempurnakan, alam tekniknya hanya dapat dipertimbangkan di alam kesengsaraan kelima. Hanya ketika tubuhnya mencapai tahap ini, dia benar-benar dapat menjadi tandingan dari kesengsaraan kelima. Sebagai ahli ranah kesengsaraan kelima, saya dapat dengan mudah membunuh yang mulia kesengsaraan keempat hanya dengan teknik keheningan waktu. Meskipun Patriark Naga Hitam dan Yang Mulia Kesengsaraan kelima lainnya mungkin telah mengambil jalan yang berbeda dariku, mereka mungkin masih memiliki teknik garis keturunan atau garis keturunan yang menakutkan. Di ranah kesengsaraan kelima, semua teknik mereka setara satu sama lain. Legenda mengatakan bahwa ada juga kesengsaraan kelima yang telah mencapai alam kesengsaraan ke enam dalam hal teknik. Namun, karena kurangnya kepercayaan diri dalam mengolah tubuh mereka, mereka sengaja berhenti di ranah kesengsaraan kelima. Ini juga berarti bahwa mereka tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Mengcuan akan terbunuh jika dia menemukannya. Tentu saja, keberadaan seperti itu terkenal. Mengcuan tidak akan dengan sengaja memprovokasi mereka. Setelah mencapai ranah kesengsaraan kelima, saya akhirnya memenuhi syarat untuk menjelajahi alam luar dengan bebas. Selama Yang Mulia Kesengsaraan kelima menyimpan salah satu tubuh asli mereka di dunia asal mereka, hanya Yang Mulia Kesengsaraan ke-8 yang bisa membunuh tubuh mereka yang sebenarnya di seluruh dunia yang dihuni. Faktanya, hampir tidak mungkin untuk menemukan Yang Mulia Kesengsaraan ke-8 di sungai ruang waktu yang luas. Eksistensi seperti Ancestral Master Archean Aeon hanya ditemui satu kali dalam hidupnya. Oleh karena itu, dari perspektif pelestarian kehidupan, selama Yang Mulia Kesengsaraan ke-5 memiliki satu tubuh di dunia asal mereka, mereka hampir tidak dapat dibunuh. Oleh karena itu, bahkan faksi terkuat pun akan memperlakukan Yang Mulia Kesengsaraan ke-5 dengan serius. Tidak perlu baginya untuk menjadi musuh bebuyutan dengan kesengsaraan ke-5 tanpa alasan. 550